di nembol ma ngejreng pisan wah muncul juga ngejreng ngejreng agak kecil suara Bu Adenya di baliung di baliung kecil Bu Adenya muncul oke kalau sekarang gimana kalau sekarang udah oke udah sekarang udah ya kalau sekarang luar biasa oke Bu Adenya sekarang keren udah pake ini udah pake headset sekarang rupanya harus pake headset keren keren saya juga gak pake headset kedengeran gak ini saya kedengeran jelas jelas Pak Ade oke terima kasih gimana Pak Edy udah standby Pak Edy udah bisa kita mulai nih sebentar lagi 5 menit lagi kali ya ini sudah ada 140 partisipannya Alhamdulillah oke kita tunggu kita mulai aja kita mulai aja nih oke kita mulai aja biar nanti teman-teman yang sudah hadir lanjut yang baru bukunya disiapin ya bu ini kita matikan dulu ya micnya ya Bapak Ibu sebuahnya hadir ya mohon maaf boleh oke Pak Edy siap boleh boleh nanti gunakan chat nanti dijelasin oleh Bu Adenya ya gunakan fitur chat dan angkat tangan ya Raisen siap silahkan Bu Adenya langsung oke Pak Edy nya udah standby ya Pak Edy bisa denger suara saya Pak Edy sudah oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera salam sehat buat kita semua mudah-mudahan hari ini kita dalam kondisi sehat ya semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi ajmain Rabbish li sodri wa yasir li amri wahlu uqdatam milis ani yafkohu kowli puji syukur kita panjat kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmatnya lah kita semua bisa hadir dalam acara wabarakat kita hari ini kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta para keluarga dan sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti amin hai bapak ibu gimana nih kabarnya tadi saya udah nyapa-nyapa ya dari ada yang dari Papua ada yang dari Aceh pokoknya dari Sabang sampai Merauke nih alhamdulillah hari ini kegiatan kita tersebar merata hampir ke seluruh Indonesia luar biasa ya kekuatan media sosial itu sangat jangkauannya sangat luas ya jadi acara webinar yang ada sekarang di Pandeglang bisa menyebar ke seluruh Indonesia oke kita perkenalan dulu ya tak kenal maka tak sayang kita perkenalkan dulu perkenalkan nama saya Ademistri saya dari SMPN Tiga Mandala Wangi Pandeglang Banten yang hari ini saya bertugas sebagai moderator untuk sesi webinar kita kali ini oke untuk topik webinar kita kali ini mungkin bapak ibu udah tau ya kita di pas pendaftaran judulnya adalah Platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun belajar ID seperti itu ya nah disini sebenarnya webinar ini merupakan rangkaian acara dari GCE berbagi pengalaman seputar belajar menggunakan akun belajar ID nah apa sih GCE itu nah jadi GCE itu merupakan kumpulan ya komunitas pendidik bersertifikat Google ya kita disini udah melalui rangkaian pelatihan dan ujian untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut kemudian kami ya membentuk suatu komunitas yang mempunyai semangat untuk menggaungkan teknologi teknologi dalam proses belajar mengajar di kelas salah satunya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tentu saja bawaan dari Google-nya Google Workspace-nya seperti ada Drive kemudian Google Form Google Slide seperti itu nah disini ada rangkaian acaranya yang bisa Bapak Ibu ikuti dari tanggal 3 ya hari ini kita kebetulan hari pertama nih jadi luar biasa nih saya udah bisa apa memoderatori kegiatan pertama nih cukup deg-degan juga sih sebenarnya kemudian ada dari tanggal 3 sampai tanggal 25 Februari nanti luar biasa nih Bapak Ibu materinya menurut saya ini keren-keren banget jadi Bapak Ibu kalau bisa dibintangin nih nanti nih nanti kita share ya dibintangin nanti hari-hari apa saja materinya apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa gabung nih kalau bisa sih semuanya tiap hari ya seperti itu oke balik lagi kita ke topik kita hari ini yaitu platform Merdeka Mengajar ya platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu jadi disini mungkin Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu ya ada yang pernah pakai juga platform Merdeka Mengajar nih atau bahkan sudah ada yang expert banget nih yang sudah menggali-gali lebih dulu ya tapi mungkin ada juga nih yang belum tahu sama sekali apa sih platform Merdeka Mengajar itu ya nanti kita bahas semuanya disini ya mulai dari cara installnya kemudian nanti bagaimana login untuk pertama kalinya ya kemudian nanti yang paling penting nih apa sih manfaat dari akun eh dari akun manfaat dari aplikasi Merdeka Mengajar ini nih terutama sebagai kita sebagai pendidik ya jadi manfaatnya itu apa eh sebelum saya masuk ke materi ini saya bacakan dulu ya Bapak Ibu susunan acaranya jadi susunan untuk acara hari ini yang pertama itu ada pembukaan oleh saya kemudian ada sambutan dari kapten kita kapten GCE dari Provinsi Banten yang gak kalah kecenya nih kemudian nanti ada materi oleh narasumber selanjutnya nanti ada diskusi tanya jawab jadi nanti selama materi Bapak Ibu silahkan bisa tulis di kolom chat pertanyaannya atau juga langsung raise hand aja ya nah kemudian yang terakhir ada sesi penutup oke kita langsung saja ke acara yang pertama itu pembukaan untuk membuka acara hari ini halangkah baiknya kita baca basmala bersama-sama ya bismillahirrohmanirrohim acara webinar hari ini kita buka kemudian acara yang berikutnya yaitu sambutan sambutan dari kapten GCE Banten yang paling kece nih yang udah standby dari tadi kayaknya nih selamat siang Pak Dudi Wahyudi sudah siap Alhamdulillah selamat siang gue adek kepada Pak Dudi kita bisa hari ini kumpul ya ya pada Pak Dudi saya persilahkan oke terima kasih saya izin sebentar ya baik bismillahirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohim 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 pada hari ini kita bersyala terakhir luar biasa dengan suasana yang mengembirakan di awal bulan ya bagi guru-guru se-Indonesia tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua semuanya Assalam sehat sehat selalu dan selalu kuat dalam menjalani kerasa kehidupan saat ini amin amin oke Bapak dan Ibu semua entah kenapa ini teman-teman selalu pengen dibuka ya padahal teman-teman juga orang-orang hebat nih para GCE saya bangga banget ada di GCE Banten ini ya sebetulnya GCE Banten itu banyak Pak Ibu ada 144 orang yang terdata di dalam sistem ya tetapi penggeraknya ini nih orang-orang ini saya kenalin nanti satu-satu ya saya kenalin penggeraknya orang-orang yang ini nih yang benar-benar selalu berpikir bagaimana baiknya memberikan manfaat terkait akun belajar.id ini gitu ya kepada semua tidak hanya di Banten targetingnya sebetulnya Banten karena ingin mengembangkan potensi daerah sendiri tapi kita berharap semuanya justru se-Indonesia se-Nusantara itu memiliki frekuensi yang sama gabung di kegiatan kita karena spesial banget di Februari ini adalah bulan berbagi bagi kami semua di GCE Banten kepada teman-teman semua baik dosen guru kemudian peserta didik ya tendik dan semuanya yang peduli praktisi pendidikan yang peduli terhadap bagaimana pengembangan proses aktualisasi diri pengembangan potensi guru ya di dalam satu frame yang namanya akun belajar.id terima kasih Bu Ade dan yang saya hormati nanti ini adalah teman saya yang luar biasa Pak Edi Brata yang kali ini akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu membuka di awal kegiatan ya walaupun nanti besok jangan lupa daftar lagi hari ini bisa langsung dibuka besoknya hari Senin daftar lagi terus semuanya daftar aja daftar dulu aja sebulan full kumpulkan aja selama 17 hari ya Bu Ade kumpulkan aja daftar aja disitu tapi jangan menuntut yang daftar ini pengen dapat sertifikat karena daftar itu adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban diri kita ingin belajar tetapi pada saat inginnya doang kita gak mau menghargai inginnya doang aktualisasikan dalam cara dengan cara ikut belajar ditandai mengisi daftar hadir kata Bu Ade kalau isi daftar hadir udah dah pasti dapat sertifikat tiap hari bayangkan 17 sertifikat dengan nilai 0,2 kali kan 17 sudah dapat itu nilainya angka kreditnya 1 itu Bu Ade sama dengan setara dengan 32 JP Bu Ade kalau kita pikir-pikir ada yang nuntut pengen 32 JP sekaligus ya ini kalau dikumpulin kan bisa dapat juga kan 30 JP setara dengan 1 aka kredit seperti itu Pak Ibu semua ya tapi nanti kami pikirkan lah bagi peserta yang memang bisa melebihi dari target dari 17 itu mungkin kalau 32 JP itu kan 30 JP itu kan 1 aka berarti 15 kali ya Bu Ade 15 kali ikut nanti kita pertimbangkan untuk 1 aka khusus untuk 32 JP ini kebiasaan minta daftar hadir dari sekarang kegiatannya juga belum dilakukan malu-maluin ayo fokuskan dulu ke materi materi dulu ikuti dulu santai aja ikuti materi nanti pada saat diskusi baru daftar hadir akan kami bagikan itu karena kalau Bapak Ibu nanti sudah dibagikan dan isi daftar hadir itu akan banyak go godaan godaan keluar godaan masak godaan ke pasar godaan ke mal godaan pergi kemana-mana sehingga webinarnya nanti ditinggalkan oke sabar ya kita nanti dapatkan hak Bapak dan Ibu semua tuh kan wak waw tuh kan yang sadar seperti itu baik jangan malu-maluin kita generasi komunitas yang memang mau belajar dulu esertifikat itu adalah bagian dari penghargaan buat diri kita sendiri setelah mengikuti baik Pak Ibu izin saya gak mau berlama-lama nanti dilamain sampai dia aja yang ingin saya sampaikan cukup satu biarkan dulu saya nanti memperkenalkan tim saya tetapi saya ingin memperlihatkan dulu mekanisme diklat kita ya Bu Ade ya biar nanti gak pada pusing oke ini dia Bapak Ibu ini adalah mekanisme diklat kita jadi Bapak Ibu cukup sebetulnya bisa berkumpul di apa bisa berkumpul di grup telegram yang sudah masuk kita masukkan itu ya yang ini judulnya nih t.me t.me gcebanten masuk aja ke situ karena informasi nanti kita akan selalu kirim disitu atau yang kedua Bapak Ibu semua cukup saja dengan melihat situs kita oke saya pastikan disini Bu Ade eh kok gak mau sebentar sebentar nah ini dia ah udah saya kirim cukup aja ngelihat itu dan nasihat akan seperti ini nanti Bapak Ibu akan di akan dihadiahi informasi terkait yang pertama nih yang kedua tadi tuh yang diperlihatkan tuh jadwal kegiatannya dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 25 nanti disitu ada semua oke semuanya ada disitu berikutnya apa silahkan gabung ikuti setiap hari dapatkan esertifikat setiap hari ya syaratnya tadi ikut dan ngisi daftar hadir yang pendaftaran Pak saya gak ikut daftar tetapi saya langsung on the spot boleh gak jadi masalah ya pendaftaran nanti akan kami sandingkan dengan daftar hadir tetapi tidak menjadi suatu kewajiban mengisi pendaftaran jangan menjadi panik jangan menjadi galau ya Pak Ibu ikuti di daftar hadirnya tapi pendaftaran bagi yang ngisi thank you terima kasih karena kita akan memetakan siapa sih yang punya inisiatif untuk ikuti pendaftaran oke yang berkegiatan hariannya apa ini Pak Ibu silahkan tuh silahkan udah ada hari pertama tuh linknya pendaftarannya udah ada disitu gabung dan sebagainya bahkan udah ada tuh menu daftar hadirnya tinggal Pak Ibu klik aja nanti daftar hadir ya gak usah minta mana link daftar hadir mana link daftar hadir gak usah tinggal dari situ aja semua nanti ini besok kemudian ini besoknya lagi hari Senin jadi semuanya nanti kami infokan disini tenang aja caranya Pak Ibu kalau sudah masuk kesini tinggal klik daftar hadir klik daftar hadir nanti akan masuk ke daftar hadir nah disini nanti akan muncul yang pertama adalah rekaman kegiatan ini klik daftar hadir e-sertifikat bisa dicari disini kalau udah ngisi daftar hadir karena nanti e-sertifikat akan dikirim pada saat ngisi daftar hadir secara otomatis masuk ke email Bapak dan Ibu kalau lupa emailnya jangan takut nanti disini sudah ada kemudian live streamingnya udah tinggal klik aja ini nanti kita isi disini karena ini live streaming yang hari ini mohon maaf tadi ada ada trouble saya ternyata ada bentrok ya jadi harus dikalahkan dulu salah satunya oke kemudian ini untuk berikutnya dan seterusnya cukup ini aja klik daftar hadir yaudah tinggal diklik aja Insya Allah nanti tidak akan muncul dulu karena disini akan ditutup dulu oke nanti dibukanya pada saat diskusi oke tinggal gitu aja itu aja lah ya gak usah gak usah apa namanya gak usah repot tinggal berkunjung kesini aja kalau ingin e-sertifikat tinggal diklik aja e-sertifikat Insya Allah nanti kalau udah ngisi daftar hadir akan muncul nama Bapak Ibu disini ini masih kosong karena belum isi daftar hadir semua oke ya itu tatanya tata acara tata aturan bagaimana Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait kegiatan kita cukup simple dan mudah saja oke saya stop udah selesai itu ya yang berikutnya adalah saya ingin memperkenalkan teman-teman saya yang hebat biarin Pak Edy nanti kalau lewat waktunya silakan diatur Pak Edy yang pertama adalah yang pertama adalah ini oke add spotlight oke sebentar berikutnya ya ini ada Pak Edy Pak Edy bisa tambahkan dulu Pak Edy semua siap kita tolong oke sebentar ya kita tolong teman-teman GCE ya terima kasih Terima kasih. 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 Kemudian sekarang tempat tinggalnya di Carita Pandeglang Untuk rewet pendidikan, S1 dan S2 pendidikan bahasa Inggris UHAMK Kemudian S1-nya PGSD UT Nah kemudian karirnya nih banyak banget nih karirnya nih Nanti saya langsung bacakan yang luar biasa-luar biasanya Tapi semuanya juga luar biasa ya Bapak Ibu Karirnya pertama sebagai dosen di Universitas Matlaul Anwar Sudah berlangsung selama 10 tahun ya Bapak Ibu Kemudian Pak Edy juga ini sebagai instruktur Instruktur pelatihan-pelatihan Salah satunya adalah pelatihan in kurikulum 2013 Kemudian selain itu pengembang aplikasi program pembelajaran Masya Allah ya saya dengar-dengar juga Pak Edy ini Kayaknya katanya yang bikin e-raport ya untuk daerah Pandeglang Ya betul Pak Edy ya Oke kemudian Pak Edy juga adalah sebagai seorang guru penggerak Guru penggerak Pandeglang kemarin angkatan 2 ya Sudah lulus selamat ya Pak Edy atas pencapaiannya Kemudian Pak Edy juga sebagai GCE Google Certified Educator dari Banten Yang sekaligus sebagai co-kaptennya Co-kapten untuk Kabupaten Pandeglang Satu lagi nih yang gak kalah hebat nih Ternyata Pak Edy juga adalah tim pengembang beberapa buku panduan Di Direktorat SD Wah Masya Allah ya Luar biasa sekali nih Pak Edy Gimana Pak Edy sudah stand by? Sudah? Siap Waktu dan Oh iya tepuk tangan dulu buat Pak Edy ya Tepuk tangan Oke mungkin gak kedengeran ya karena di mute ya Oke langsung saja Waktu dan tempat saya silahkan Pak Edy Baik terima kasih Bu Ade Pak Dudi serta teman-teman GCE Kapten, co-kapten serta teman-teman GCE lainnya Yang saya hormatis Bapak Ibu nih luar biasa Dari daftar hadir apa Dari formulir pendaftaran yang kita buka Pak Dudi ya Ini nyampe 413 orang pendaftar Yang berasal dari berbagai daerah Tidak hanya dari Banten ternyata Pak Dudi Dari timurnya ada Dari tengahnya ada Dari baratnya pun Aceh ada Bapak dan Ibu Jadi semuanya saya hormati dan saya banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan Pada Allah SWT Bahwa atas tentunya Ijin Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Pada kesempatan ini kita bisa silaturahim Bertatap maya Dengan niat Insya Allah tolabul ilmi ya Bapak Ibu Sama-sama mencari ilmu Sehingga waktu yang kita luangkan Ini tidak mubayir Tapi penilai ibadah Insya Allah Bapak Ibu Kita niatkan untuk Tolabul ilmi Salawat dan salam Kita curah sampaikan kepada Tauluan kita Nabi Sarmuhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dudi, Ibu Ade, serta Bapak Ibu yang saya hormati Terima kasih atas kesempatannya Kesempatan pertama pada seri webinar KC Banten Berbagi ini kita buka Dengan topik Itu berkaitan dengan Platform mengajar ID Dengan akun belajar ID Karena Tema besar kita Semua tentang belajar ID Yang kita bahas Yang berkaitan Dengan belajar ID Dan yang kita disusikan pada kesempatan ini Ini khususnya tentang Platform mengajar Apa merdeka melajar Bapak dan Ibu Sebentar, saya jelaskan yang lain Oke Baik Bapak Ibu Jadi Topik yang kita bahas pada sesi pertama Seri webinar KC Banten Berbagi Itu berkaitan dengan Platform meka belajar Dengan akun belajar ID Yang kita ketahui Ini baru beberapa hari yang lalu Dirilis secara massal Oleh tim dari KMN Walaupun sebetulnya aplikasi Merdeka Mengajar ini Sudah lama dirilis Terbatas untuk sekolah penggerak Nah saat ini sudah dibuka Secara masif Untuk guru-guru Di satuan pendidikan lain Yang juga non-sekolah penggerak Artinya sekolah non-penggerak Non-sekolah penggerak pun Itu bisa memanfaatkan Platform mereka mengajar ini Bapak dan Ibu Nah Karena Seri webinar kita Ini akan berkaitan Terat dengan Pemanfaatan akun belajar ID Pak Dudi dan teman-teman Dari 211 yang sudah Bergabung di Zoom Atau juga mungkin Ada yang bergabung Lihatnya di live Youtube Kita pastikan dulu Pak Dudi nih Berapa banyak nih Yang sudah diaktifkan Akun belajar ID-nya nih Karena ini penting nih 18 hari ke depan Kita banyak diskusi Yang semuanya berkaitan Dengan pemanfaatan Akun belajar ID Jadi kita coba Lakukan surprise Terhanalah Pak Dudi dan teman-teman Berapa rekan-rekan kita ini Yang ikut webinar ini Yang sudah mengaktifkan Akun belajar ID-nya Silahkan Bapak Ibu Ini saya kirimkan Untuk yang di Zoom Saya kirimkan Mentimeter-nya Mohon Bapak Ibu Isi Sudahkah Bapak Ibu Mengaktifkan Akun belajar ID-nya Oke Itu sudah saya kirim Bapak Ibu Silahkan Diklik dulu Mentimeter-nya Untuk di Youtube Mungkin mohon bantuan Pak Dudi Untuk membagikannya Supaya teman-teman di Youtube Pun bisa berinteraksi Bersama-sama kita di sini Atau Jika Bapak Ibu Menggunakan perangkat Lebih daripada satu Itu ya Bapak Ibu Ya Pak Husni Silahkan diklik Pak Nanti kita bisa Cek sama-sama Di mentimeter-nya ya Kalau pakai perangkat Smartphone Itu bisa di-scan Barcode-nya di layar Bapak Ibu Untuk bisa langsung masuk Ke Mentimeter-nya ya Seperti itu Bapak Ibu Oke Silahkan Bapak Ibu Kita cek Dari 211 orang Yang bergabung Di Forum Zoom Dan juga mungkin ada yang di Youtube Berapakah diantara Bapak Ibu Yang sudah mengaktifkan akun Belajar ID-nya Ini penting di awal kita bahas Karena Ini justru yang nanti akan menjadi Bahan ya Kunci Bapak Ibu Kunci Kita lihat Masih ada yang belum ya Pak Masih ada yang belum Ternyata Pak Dudi nih Nanti kita bantu ya Dari 71 Yang sudah mengisi Ini naik lagi Ini 73 orang 56 sudah aktif 17 belum Katanya nih Waduh Yang belum Kita tanya nih Kenapa belum ya Terus Terus Bapak Ibu Kita tunggu Ya 3 menit ke depan lah 3 menit 3 menit Nanti kita close ya Untuk surprise sederhana ini Di ruang Zoom kita Ada 211 orang tadi Kita lihat Ini baru ada sekira 78 orang yang mengisi 61 sudah 17 belum Ayo Bapak Ibu 3 menit ke depan Kita tunggu Terus Kita berharap Semua Bapak Ibu Sudah mengaktifkan Apalagi mungkin Lebih daripada mengaktifkan Sudah memanfaatkan Malahan Kita tunggu nanti ya Bapak Ibu 64 orang sudah aktif 66 67 Sudah aktif Alhamdulillah ya Bapak Ibu Belajar ID-nya Ini sangat luar biasa Bagi Bapak Ibu yang sudah Mulai memanfaatkan Akan merasakan Dahsyatnya Akun Belajar ID ini Untuk Proses interaksi Komunikasi Penyebaran informasi Bahkan Untuk proses Pembelajaran Interaksi kita Dengan peserta didik Di ruang-ruang belajar Ini yang belumnya Nambah lagi Belum aktif Nanti kita tanya Sekaligus nanti kita bantu ya Pak Kita bantu aktifasinya Atau nanti bisa chat ya Yang belum mengaktifkan Bisa sampaikan kendalanya apa Nanti Bapak Ibu ya Yang belum mengaktifkan Bisa di chat Bapak Ibu silahkan Di chat room kita Di zoom chat kita Sampaikan Kenapa sampai saat ini Belum diaktifkan Padahal Ini ada Manfaat yang luar biasa Di antaranya Yang hari ini Akan kita diskusikan Itu memanfaatkan Platform Mengajar Berdeka Belajar Jadi kalau Belajar ID-nya Belum diaktifkan Bu Ade Ternyata Platform Merdeka Mengajar Itu tidak bisa diakses Karena hanya bisa diakses Dengan menggunakan Akun Belajar ID Betul sekali Pak Jadi Dashiatnya manfaat Dari platform Mengajar Merdeka Mengajar Nanti tidak akan Dirasakan oleh Bapak Ibu Jika akunnya Belum diaktifkan Barangkali ada kendala Nanti bisa disampaikan Di chat ya Bapak Ibu Nanti ada teman-teman Yang mungkin bisa Membantu Bapak Ibu Apa kendala Kenapa Bapak Ibu Belum mengaktifkan Oke Satu menit terakhir lah Bapak Ibu ada ya Satu menit terakhir Kita tunggu Kita lihat Ini 100 orang Yang mengisi Mentinya Di Youtube Mungkin ada juga ya Bantuan Pak Dudi Sebagai tim teknis hari ini Untuk membagikan Tautan Mentimeter-nya Di Youtube Supaya teman-teman di Youtube Pun bisa ikut Berinteraksi juga Baik Cukuplah Bu Ade lah Cukup Kita sudah dapat Gambaran nih Alhamdulillah Walaupun belum semuanya Mengisi Kita punya gambaran Memang mayoritas Sudah mengaktifkan Ternyata Bu Ade Dan teman-teman Walaupun masih ada Ternyata yang belum Yang belum Silahkan sampaikan di chat Kenapa belum diaktifkan Seperti itu Bapak dan Ibu Baik Bapak dan Ibu Kalau kita lihat di chat Ada nggak ya Yang menyampaikan Kenapa belum diaktifkan Oke Wah ini bahkan Ada yang sudah Menginstall segala Oke Tidak ada yang menyampaikan Kenapa belum Bapak Ibu Baik Bapak dan Ibu Saya lanjutkan Oke Terima kasih Bagi yang sudah mengisi Intinya adalah Kami ingin mendorong Bapak Ibu Yang hadir di forum ini Khususnya Itu Segera ayo Aktifkan Akun Belajar ID-nya Setelah aktif Kita manfaatkan Nah diantaranya Bagaimana Bapak Ibu Memanfaatkan Akun Belajar ID tersebut Itu akan dibedah Setiap harinya Oleh Teman-teman Dari GCI Banten Hari ini kita akan Berbicara tentang Platform Merdeka Mengajar Dengan Akun Belajar ID Dan seterusnya 18 hari ke depan Baik Bapak dan Ibu Kenapa Bapak Ibu Harus Mengaktifkan Akun Belajar ID Harus tahu dulu dong Kita Kita berikan Iming-iming dulu nih Supaya tertarik Termotivasi Bapak Ibu Jelas Bapak Ibu Ini sudah Sejak tahun lalu Sudah lama sekali Bahkan hampir Dua tahun Kemendikbud Pemerintah melalui Kemendikbud Itu menerbitkan Sebuah platform Saluran Belajar Elektronik Melalui Akun Elektronik Dengan Ekstensi Belajar ID Sebagai Bagian dari Ekosistem Google Workspace for Education Dibuat secara gratis Bapak Ibu Dan itu resmi Dari Kemendikbud Gratis Serta resmi Dibuat oleh Kemendikbud Hasil kerjasama Kemendikbud Dengan Raksasa teknologi Saat ini Yaitu Google Luar biasa Mengapa Akun Belajar ID Ini harus kita aktifkan Lalu kita manfaatkan Untuk guru dan siswa Karena Perlu kami sampaikan Pada dasarnya Belajar ID ini Ini adalah Sebuah ekstensi Akun Hasil kerjasama Kemendikbud Dengan pihak Google Dan kami yakin Sebagian besar Bapak Ibu Yang hadir di forum ini Ini sudah sangat terbiasa Memanfaatkan Aplikasi-aplikasi Yang disediakan Oleh Google Karena mungkin Barangkali Sebagian besar Di antara kita Itu memanfaatkan Perangkat Gawainya Itu dalam Platformnya Bapak Ibu Sistem operasinya Berbasis Android Dan Android itu Merupakan sistem operasi Yang dimiliki oleh Google Setiap Bapak Ibu Yang punya Gawai Android Itu dipastikan Memiliki Akun Gmail Bapak Ibu Artinya Selama ini Bapak Ibu Sudah terbiasa Memanfaatkan Fitur-fitur Yang disediakan Oleh Google Apakah itu YouTube Google Maps Apalagi Gmail Bapak Ibu Google Classroom Dan sebagainya Sehingga Untuk memahami Apa manfaat Yang diberikan Oleh belajar ID Saya kira Tidak jauh berbeda Dengan ketika Bapak Ibu Memanfaatkan Gmail pada perangkatnya Hanya saja Pembedanya adalah Ketika Bapak Ibu Hanya memanfaatkan Akun Gmail Personal Itu dibatasi Pada beberapa bagian Di antaranya Tempat penyimpanan Dan sebagainya Sedangkan Dengan akun Belajar ID ini Bapak Ibu Diberikan Banyak sekali Kelebihan-kelebihan Yang tidak dimiliki Oleh akun personal Di antaranya Ini Bapak Ibu Ada untuk video call Yang tanpa batas waktu Bapak dan Ibu Lalu aman Insya Allah Bapak Ibu Tempat penyimpanan Yang luar biasa besar Hingga saat ini Masih unlimited Pada bulan Juni nanti Memang akan dibatasi Tapi luar biasa 100 terabyte Itu luar biasa besar Bapak Ibu Kalau kita sewa hosting Itu harganya Di atas 20 juta 100 terabyte Personal itu Jadi banyak sekali Kelebihan Yang diberikan Bapak Ibu Kami tidak akan Bedah satu persatu Di forum ini Karena nanti akan Dibedah secara seri Pada pertemuan-pertemuan Berikutnya Intinya kami mengajak Bapak Ibu Ayo aktifkan Akun Belajar ID-nya Untuk nanti Kalau sudah aktif Kita manfaatkan Sama-sama Gitu Bapak Ibu ya Nah Ini Ini adalah Janji pemerintah Janji Kemendikbud Di awal Menerbitkan Akun Belajar ID Kemendikbud Perjanji bahwa Akun Belajar ID Ini akan Menjadi salah satu Jalur komunikasi resmi Kemendikbud Nah Catat tuh Bapak Ibu Jadi Lebih dari setahun yang lalu Ketika Kemendikbud Merilis Akun ini Ini yang disampaikannya Yang kedua Akan digunakan Untuk mengakses Aplikasi Aplikasi resmi Kemendikbud Dan sekarang sudah terbukti Bu Ade Aplikasi resmi Kemendikbud Itu diakses Menggunakan Akun Belajar ID Termasuk yang saat ini Akan kita diskusikan Materi Informasi Dade Kemendikbud Akan dikirimkan Ke alamat Post elektronik Akun pembelajaran Dan yang lebih Luar biasa lagi Kita tidak perlu Repot Membuat Karena akun tersebut Sudah dibuatkan Tinggal siap pakai Aktifkan Dan siap pakai Jadi itu Bapak Ibu ya Pada bagian pertama Di sesi presentasi Kali ini Saya dan teman-teman Dari GCE Banten Bapak Ibu ya Berharap Bapak Ibu Sudah Tambah motivasinya Agar akun Belajar ID-nya diaktifkan Bahkan nanti Mungkin sudah ada Di antaranya Yang memanfaatkan Dalam aktivitas Keseharian Bapak dan Ibu Bu Ada yang mau dipastikan Layar yang saya Baikkan bisa dilihat ya Bisa Pak Siap Jelas Oke Beberapa Janji Pemerintah itu Sekarang mulai Diwujudkan Bapak Ibu Lihat Itu Bapak Ibu Bahwa akun Belajar ID Kata pemerintah Di awal Sekitar 1 tahun Setengah yang lalu Akan digunakan Untuk mengakses Aplikasi-aplikasi Resmi Dari Kemenikbud Terbukti enggak? Terbukti sekarang Bapak Ibu Dirjen GTK Yang memang Secara khusus Menangani Peningkatan Kompetensi Dan kapasitas guru Itu sudah Mulai Menghubungkan Mengkoneksikan Bapak Ibu ya Akun Belajar ID Dengan platform-platform Yang mereka Kelola Saya kira Bapak Ibu Sudah tidak asing Yang sekarang Saya tayangkan di layar Ini adalah portal Layanan Yang dikelola Oleh Dirjen GTK Kemenikbud Ada banyak sekali Ada SIMPKB Ada guru belajar berbagi Bapak Ibu yang Belum prajabatan Mungkin bisa memantau Di sini Guru penggerak pun Dari sini Sekolah penggerak Dan sebagainya Bapak Ibu Saya klik saja Bapak Ibu Saya klik Misalkan Portalnya Bisa dilihat ya Ibu Ade dan teman-teman Yang saya bagikan Ini portal layanan Dirjen GTK Ini Bapak Ibu Sebagaimana janji Dari Kemenikbud Bahwa untuk mengakses Segala fasilitas Yang disediakan Pada portal ini Termasuk ketika Bapak Ibu Mau daftar guru penggerak Itu masuknya lewat sini Coba kita masuk sekarang Contoh saya ingin Klik guru penggerak Saya klik masuk Maka lihat Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Mau masuk ke portal Guru penggerak Ada Terangan di bawahnya Bapak Ibu Masuk dengan Belajar ID Jelas ya Bapak Ibu Selama ini Akun yang kita gunakan Untuk bisa login Kelamaan guru penggerak Di portal GTK Belajar Dirjen GTK itu Itu menggunakan Akun SIM PKB Yang Diawali dengan Rangkaian Rangkaian angka Itu yang merupakan Apa namanya Yang dulu kita gunakan Untuk uji kompetensi UKG Bapak Ibu ya Nomor pesatu AKG Nah Permasalahannya adalah Bu Ade dan teman-teman Itu Kadang ada saja Di antara guru yang lupa Akun SIM PKB-nya Memang Itu bisa di-reset Ke ketua komunitas Atau ke admin Di dinas pendidikan Tapi Tidak juga mudah Ternyata Karena ada beberapa teman Yang menyampaikan Pak saya sudah hubungi Ketua KKG-nya Ketua MGMP-nya Tapi belum ada respon Sampai hari ini Sehingga saya masih Tetap kesulitan Untuk masuk Mendaptar ke guru penggerak Maka Ada alternatif lain Bapak Ibu Yang bisa kita gunakan Yaitu dengan cara Masuk ke Portal yang disediakan Menggunakan Akun Belajar ID Jelas ya Bapak Ibu ya Ini janji pemerintah Terbukti nih Bahwa Belajar ID Akan dimanfaatkan Untuk mengakses Aplikasi-aplikasi resmi Yang dikelola oleh Kemenikut Diantaranya oleh Dirjen GTK Seperti itu Bapak Ibu Itu saja? Enggak Sekarang nambah lagi Itu Bapak Ibu Nanti hari keberapa Saya lupa lagi Ada teman kami Dari GC Juga akan berbagi Tentang bagaimana Memanfaatkan kanva Termasuk Termasuk bagaimana kanva Itu bisa kita Memanfaatkan secara Pro Premium Fitur-fitur Premium Yang diberikan oleh Kanva Itu bisa kita Akses Ketika kita Mendaftarkan diri Untuk mendapatkan Akses layanan Premium tersebut Di antaranya Itu akan mudah Ketika Bapak Ibu Mendaftarkan Akun premium Kanvanya Menggunakan Akun Belajar ID Wah luar biasa nih Bu Ade dan teman-teman Jadi bisa mengakses Segala fitur premium Yang tersedia Di kanva Dengan akun Belajar ID Tetap Tentunya Dengan cara Proses registrasi Terlebih dahulu Tidak akan saya jelaskan Pada forum ini Bapak dan Ibu Selanjutnya Apalagi nih Kuisis juga nih Besok ada teman Yang akan menyampaikan Kuisis Di seri kedua Hari kedua Ternyata Kuisis juga bisa Dikoneksikan Dengan akun Belajar ID Bapak Ibu Silahkan Bagaimana kita bisa Mendapatkan fitur-fitur Yang dibatasi Ketika kita Menggunakan akun Personal Di kuisis Dengan akun Belajar ID Mendapatkan akun-akun Yang terbatasi tersebut Kita bisa manfaatkan Di kuisis juga sama Bapak dan Ibu Apalagi Ini dia nih Ini isu yang sekarang Sedang kita Sedang berkembang Bapak Ibu Saya yakin Hampir semua Di antara Bapak Ibu Sudah tidak asing Mendengar Membaca Hal-hal yang berkaitan Dengan topik-topik Yang sedang Saya tampilkan di layar Ibu Bapak Banyak sekali Sering sekali Mendengar Apa itu Merdeka Belajar Mendengar ya Kalaupun mungkin Tidak mendalami Paling tidak mendengar Membaca Merdeka Belajar Guru Penggerak Sekolah Penggerak Lalu Sekarang sedang Ramai nih Pembelajaran Paradigma Baru Kurikulum Merdeka Belajar Kurikulum Prototype Dan sekarang muncul lagi Merdeka Mengajar Bapak Ibu Nah sekarang Bapak Ibu Atas apa yang sedang tertayang di layar ini Ada beberapa topik hangat Yang sedang digulirkan oleh pemerintah Melalui Kemendik Putri Stek RI Sejauh apa Bapak Ibu Memahami hubungan Antara sekolah penggerak Guru penggerak Merdeka Belajar Merdeka Mengajar Dan kurikulum Yang sekarang akan digaungkan ini Sejauh apa Bapak Ibu memahami Coba Bapak Ibu Kita minta Bapak Ibu tuliskan Kita buka lagi mentimeternya Ini saya kirim kembali ke grup Ke chatnya Bapak Ibu Atau nanti dikirimkan ke grup telegram Oke saya kirim kembali Bapak Ibu mohon tuliskan Sejauh mana Bapak Ibu Mampu menghubungkan beberapa topik besar tadi Oke saya kirim ke Bapak Ibu Ayo Bapak Ibu tuliskan Untuk yang di Youtube dan di grup telegram Pak Dudik mohon bantuan untuk menyampaikan Tautan mentimeter Kita coba lihat Sejauh mana teman-teman kita guru se-Indonesia ini Mengenal Mampu menghubungkan Keterkaitan antara sekolah penggerak Guru penggerak Merdeka belajar Merdeka mengajar Termasuk yang sedang hangat tentang kurikulum Yang nanti akan mulai diberlakukan secara masif Tidak dibatasi pada sekolah penggerak saja Ayo Bapak Ibu Kita coba buka ya Jawabannya Sejauh mana Bapak Ibu memahami Keterkaitan antar topik tersebut Sudahkah ada yang menjawab Kita coba buka Oke keterkaitannya katanya SSO dengan belajar ID Internet tanpa batas melalui Google Belum tahu Kurikulum semuanya terkait dengan kurikulum prototipe Oke Bapak Ibu Ayo baru empat orang yang menjawab Apa keterkaitan Antara topik-topik yang tadi tertayang di slide Bapak Ibu Antara guru penggerak Sekolah penggerak Merdeka mengajar Merdeka belajar Sangat erat sekali kaitannya Ya mungkin bisa tambah penjelasannya Dalam kaitan apa gitu ya Bapak Ibu Ayo Bapak Ibu Sebagai wujud program Kemendikbud Satu akun untuk semua Oke luar biasa Ayo Bapak Ibu Baru ada tujuh orang Delapan orang Tentang akun belajar ID Sinkronisasi data Oke Ayo Bapak Ibu Terus Akun belajar ID akan digunakan untuk platform mereka mengajar Oke kita terus scroll ke bawah Bapak Ibu Kita lihat sama-sama jawaban Bapak Ibu Sudah 16 orang yang menjawab Oke Ketercapaian hasil pembelajaran Satu-satunya pintu Baik Pendidikan guru penggerak Mewujudkan merdeka belajar Dengan menggunakan pembelajaran Oh ini kayaknya guru penggerak nih Atau kepala sekolah di sekolah penggerak Oke Terima kasih Bapak Ibu Oke terus Baru 22 orang yang memberikan jawabannya Oke Ini bisa dilihat Bapak Ibu ya Keterkaitan satu sama lainnya Yaitu pada upaya pemerintah Merubah pendidikan ke arah digitalisasi Oke Keren Oke Luar biasa Pendidikan menuju digital learning Oke Bapak Ibu Luar biasa nih Sudah 28 orang Sekolah penggerak adalah sekolah yang Kepala sekolahnya mempunyai keinginan untuk berubah Profil sekolah dan tujuannya Yang ingin dicapainya bersama-sama Oke Untuk mendukung pembelajaran paradigma baru Dan digitalisasi sekolah Oke Bapak Ibu Luar biasa Luar biasa Masih terus bertambah Bu Ade, Pak Duri, dan teman-teman Ini ya Komentar-komentarnya bagaimana Ternyata teman-teman sudah mampu menghubungkan Isu-isu yang sekarang sedang hangat Berkembang di dunia pendidikan kita di Indonesia Bapak dan Ibu Luar biasa Terima kasih Masih bisa terus dipantau Bapak Ibu Jawabannya Terima kasih Tapi akan saya kembalikan dulu ke slide Yang tadi Bapak dan Ibu Masih boleh terus menjawab Bapak Ibu Masih boleh terus menjawab Nanti kita coba sharekan jawaban-jawaban Bapak Ibu Oke saya kembali ke sini Yang jelas ada keterkaitan ya Bapak Ibu Semuanya ini sangat terkait Kalau kata Pak Duri itu kan Saya tidak tampilkan di sini Bapak Ibu Sekarang memang semuanya itu mengacu pada pencapaian profil pelajar Pancasila Kata Pak Duri itu mahluk apa gitu Pak Duri ya Profil pelajar Pancasila itu berupa kompetensi Berupa apa gitu Makhluk seperti apa Bapak dan Ibu Oke Terima kasih Bapak Ibu Makhluk seperti apa Tapi yang pasti memang Cantolan yang menjadi Apa Saya nyebutnya cantolan ya Yang menjadi cantolan Pemerintah saat ini memang semuanya mengacu pada pencapaian profil pelajar Pancasila Jadi semua isu yang berkembang itu semuanya dikaitkan dengan bagaimana Kita Mensukseskan pencapaian profil pelajar Pancasila Nah Tapi saya tidak akan bahas tentang itu Bapak Ibu Karena fokus kita bukan di sana Fokus kita adalah Platform Merdeka Mengajarnya Jadi saya ingin coba arahkan Bagaimana topik-topik yang tadi Saya tampilkan di awal dan sekarang juga masih tampil Sekolah penggerak Guru penggerak Merdeka Mengajar Semuanya ini mengarah pada apa Bapak Ibu mengarah pada bagaimana kita bisa Mewujudkan Sebuah proses pembelajaran paradigma baru Sekolah penggerak Betulkah Saya yakin Di forum ini ada Di antara Bapak Ibu yang merupakan Kepala sekolah penggerak Kalau harus ditanya Betulkah Bapak Ibu Keterlibatan Bapak Ibu sebagai Kepala sekolah di sekolah penggerak Itu diminta untuk Mewujudkan pembelajaran paradigma baru Melalui kurikulum mereka belajar Betul Saya yakin betul Lalu teman-teman yang terlibat di guru penggerak Alhamdulillah saya sudah lulus Di angkatan 2 kemarin Sudah memperoleh pasifikat Dan saya tanya ke teman-teman yang sekarang sedang di pendidikan Betulkah di pendidikan guru penggerak Diarahkan pada Pewujudkan Apa? Perwujudan Pembelajaran paradigma baru Betul Bapak Ibu Merdeka Belajar pun demikian Dan termasuk platform aplikasi yang sekarang akan kita diskusikan Yaitu Merdeka Mengajar Itu pun sama Bapak Ibu Pada dasarnya aplikasi ini Adalah aplikasi yang disediakan Untuk mempermudah guru-guru se-Indonesia Baik yang ditangani oleh Kemendikbud Ataupun Kemenag Dengan mudah Mewujudkan Pembelajaran paradigma baru Nah ini sudah bocoran ya Berarti itu yang kita bahas Ketika kita berbicara platform Merdeka Mengajar Sebetulnya kita sedang berbicara Bagaimana kita sebagai guru Mampu mewujudkan Sebuah proses pembelajaran paradigma baru Saya tidak sebutkan kurikulumnya Kalau bicara kurikulum akan sedikit melebar Kita fokus di pembelajaran paradigma barunya Bapak dan Ibu Karena kalau diskusinya tentang kurikulum Merdeka Belajar Atau sekarang sedang dikenalkan dalam bentuk kurikulum prototipe Karena akan diberlakukan di sebagian sekolah Terbuka Tidak dibatasi sekolah penggerak Nanti akan panjang lagi diskusinya Mungkin kita batasi Bagaimana platform Merdeka Mengajar Yang saat ini menjadi topik diskusi kita Berkaitan dengan pencapaian Proses pembelajaran paradigma baru Begitu Bapak Ibu ya Itu sudah tadi kita bahas Saya sampaikan di awal sebagai pembuka tadi Sebetulnya Platform Merdeka Mengajar itu sudah lama dirilis Oleh Kemendikbud Hanya pada saat itu Itu terbatas Yang bisa mengaksesnya Hanya guru-guru pada sekolah-sekolah Pelaksana program sekolah penggerak Saya ulangi ya Bapak Ibu ya Jadi awalnya memang aplikasi Merdeka Mengajar ini Dibuat untuk membantu Guru-guru pada sekolah penggerak Memahami bagaimana mereka harus Melaksanakan pembelajaran paradigma baru Nah melalui surat edara nomor 0510 Oke ini Bapak Ibu ya Dari Dirjen GTK Nah ini sudah dibuat lebih Masal dan masif lagi Jadi yang bisa mengakses Platform Merdeka Mengajar ini Bukan hanya guru-guru di sekolah penggerak saja Kita atau semua guru-guru Non sekolah penggerak pun bisa mengakses Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi Apa Kunci masuknya harus menggunakan Akun Belajar ID Bapak dan Ibu Suratnya kita coba tayangkan Bapak Ibu ya Ini suratnya Supaya lebih jelas lagi Walaupun tidak akan kita bahas Poin per poin di surat Tapi paling tidak kami ingin sampaikan Bahwa ini resmi Dari pemerintah Bapak Ibu Bukan abal-abal Suratnya ada Ini Bapak Ibu Bagaimana guru-guru diminta Untuk segera mengakseskan Akun Belajar ID-nya Karena sudah tersedia Platform Merdeka Mengajar Yang itu bisa diakses Dengan menggunakan akun tersebut Saya tidak akan bacakan Teks per teks yang ada di sini Yang pasti disampaikan Pada platform Atau kita sebut aplikasi ya Aplikasi Merdeka Mengajar itu Ada empat yang disediakan Perangkat ajar Asesmen Pelatihan mandiri dan video inspirasi Serta bukti karya saya Ini kalau saya boleh sampaikan Dalam persepsi saya Ini adalah Versi lain dari guru berbagi Versi lain dari guru penggerak Jadi kombinasi nih Bu Ade Makanya saya pernah Sebarkan di beberapa guru Whatsapp Sebagai seseorang yang sudah Ikut program guru penggerak Dan saya tahu Apa yang ada di dalamnya Ketika saya masuk Ke platform Merdeka Mengajar Ini saya lihat Ada pelatihan mandiri Dan video inspirasi Nanti kita buka ya Setelah saya pelajari Dan saya lihat-lihat Keseluruhan video yang di sana Loh Ini kan materi-materi Yang saya dapatkan Kemarin 9 bulan Saya di guru penggerak Ketika saya ikut guru penggerak 9 bulan yang lalu Banyak sekali Topik-topik yang kami diskusikan Nah ketika saya masuk Ke platform Merdeka Mengajar Saya lihat video inspirasinya Nah ini kan video-video Yang saya akses Waktu saya pendidikan guru penggerak Kemarin Jadi ada di sini semua Bapak Ibu Sehingga saya sebut Ini adalah Pelatihan guru penggerak Versi ringkas Kalau Bapak Ibu mengaksesnya Itu Bapak Ibu ya Jadi ini adalah ramuan Platform Merdeka Mengajar Ini berupa ramuan Di ramu Di ramu dari Guru berbaginya ada Ini kan bukti karya saya Nanti Bapak Ibu Ini bentuk guru berbagi Sebetulnya Bapak dan Ibu ya Lalu ini pelatihan mandi Dan video inspirasinya Ini ekstrak dari Program guru penggerak Dan sekolah penggerak Dan seterusnya Bapak Ibu Oke kita kembali Kepokus ke sini Jadi saya ulangi Belajar ID Ini kunci untuk masuknya Kita nggak akan bahas Poin-poin yang ada di sini Kita coba langsung Lihat saja Bu Ade dan teman-teman Tentang bagaimana platformnya Ya platformnya Kita lihat Tapi sebelum kesana Saya ingin tegaskan ulang nih Bu Ade Saya sudah buktikan loh Nanti Bapak Ibu buktikan ya Ya Sejak awal saya sampaikan Ternyata Bapak Ibu Kita tidak bisa menggunakan Akun lain Kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail Saya coba pakai Gmail pribadi saya Nggak bisa masuk Bu Ade Ini saya coba Saya coba Ternyata begini nih notifikasinya Saya coba masuk Menggunakan akun Pribadi Gmail saya Saya masuk Ternyata begini Tampilannya Nanti kita buktikan selain ini Oh ini membuktikan bahwa Betul Ini hanya bisa diakses Dengan menggunakan akun Belajar ID Kita buktikan ya Bapak Ibu ya Setelah ini Oke Ini Bapak Ibu Interface-nya ya Kita coba klik Kita langsung masuk saja deh Supaya lebih nyata Nah ini ya Ini Apa Alamatnya Web address-nya itu Guru Ini Bapak Ibu ya Saya ulangi ya Ini Bapak Ibu yang sekarang Sedang membuka perangkat Atau bisa Apa Perangkatnya lebih daripada satu Bisa ikuti Mungkin bisa ikuti sekarang Bapak Ibu Bagi yang belum sama sekali Pernah mencoba ya Jadi Alamat website-nya itu ada di Guru .camdikbud Ini nih .go.id Oke Saya kirim ke ruang chat ya Barangkali ada di antara Bapak Ibu Yang ingin langsung mencoba sekarang Nah itu Bapak Ibu Silahkan Yang di Youtube Mohon bantuan Pak Tim Teknis ya Burini atau Pak Dudi Untuk membagikan Itu Bapak Ibu silahkan tuh Kita coba Kita coba masuk di komputer dulu ya Sebelum ke Apa Apa Perangkat Kita coba di Di Apa Di komputer dulu Berbasis web dulu Oke ini Bapak Ibu Masuk ya Bapak Ibu Nah Ini dalam keadaan seperti ini Ini dalam keadaan kita belum login Nanti loginnya itu ketika Bapak Ibu Ingin mengakses Beberapa fitur yang tersedia Misalkan ada assessment murid Assessment ini diarahkan pada Assessment formatif yang bersifat diagnostik Dan assessment yang mengarah pada AKM Bapak Ibu ya Misalkan Bapak Ibu Atau Bapak Ibu mau mengakses perangkat ajar Berupa modul Modul ajar ya Jadi saya ingin tegaskan ulang Bu Ade dan teman-teman Karena di awal tadi Sudah saya sampaikan bahwa Kesemua Isu yang berkembang Mengarah pada Pembelajaran paradigma baru Termasuk Platform Merdeka Mengajar Ini pun Mengarah pada Pembelajaran paradigma baru Sehingga Ketika kita masuk ke dalamnya Ada perangkat ajar yang disediakan Maka perangkat ajar yang disediakannya pun Itu perangkat ajar Yang mengarah pada Implementasi Pembelajaran paradigma baru Kurikulumnya Kurikulum Merdeka Belajar Bapak dan Ibu Jadi yang ada disini nanti Ada buku guru Buku murid Modul ajar Modul ajar ini Katakanlah RPP Bapak Ibu Istilah lainnya RPP Walaupun ada sedikit Perbedaan Ada pengembangan yang lebih ya Bapak Ibu Ini itu semua Baik buku murid Buku guru Modul ajar RPP-nya ini Itu semua Mengarah pada Kurikulum Merdeka Belajar Bukan kurikulum 2013 Yang selama ini Masih berlaku di sekolah umum Bapak Ibu Seperti itu Oke ya Lanjutkan Pelatihan mandiri Yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu Ingin Mempraktekan Pembelajaran paradigma baru Di antaranya Bagaimana Bapak Ibu Bisa membelajarkan Anak-anak Dengan iklim Disiplin positif Nanti ada disini Apa itu Disiplin positif Bagaimana caranya Kita membentuk Ruang belajar Yang Disiplinnya positif Ada Bapak Ibu Belajar disini Bapak Ibu Ingin tahu Apa yang disebut Dengan pembelajaran Berdiferensiasi Bagaimana Merancangnya Mempraktekannya Bapak Ibu Ingin tahu Bagaimana Mempraktekan Pembelajaran Sosial Emosional Bapak Ibu Ingin tahu Bagaimana Menyusun program Berbasis baga Ada semua disini Bapak Ibu Yang saya sebut Ekstrak dari Materi pelatihan Guru pengerak Ada disini Masuk kesini Atau Bapak Ibu Ingin berbagi Punya karya Video dan sebagainya Maka silahkan Unggah disini Atau juga Bapak Ibu Belum tahu Apa itu Kurikulum Merdeka Pembelajaran Paradigma Baru Yang sekarang Sedang hangat Belum ada Pelatihannya Dan belum tentu Kita diikutkan Dalam pelatihan Ya sudah Bapak Ibu Kita belajar Mandiri Ada disini Bapak Ibu Kenali Prinsip dan konsep Pembelajaran Paradigma Baru Itu apa Penerapannya Bagaimana Modul pelatihannya Ada disini Semua Bapak Ibu Dan itu bisa diakses Nah hanya saja Untuk bisa mengaksesnya Mohon maaf Sekarang saya masih Menampilkan versi web Belum versi aplikasi Smartphone Misalkan Bapak Ibu Mau mengakses Assessment murid Kita klik Pilih assessment Ini Bapak Ibu Kita klik Nah Bapak Ibu Setelah mengklik itu Akan diminta Untuk Login Atau masuk Dengan akun Google Bu Ade Saya mau coba Dengan akun Personal dulu ya Kita buktikan ya Boleh Pak Saya masuk ya Saya masuk Dengan akun Google Lalu saya akan Pilih akun Personal saya Edi Brata Banten At gmail.com Kita lihat Apa yang terjadi Nah Gak bisa Tidak terdaftar ya Pak Tidak terdaftar Jadi kalau Bapak Ibu Mau mengakses Plata mereka mengajar Ini menggunakan akun Google Personal Sudah saya buktikan Gak bisa Bu Ade Ternyata Oke saya ulangi lagi deh Saya ulangi Saya ingin belajar Kurikulum Pada yang baru Saya masih belum paham nih Saya ingin ngulik Apa sih itu Kurikulum macam Apa sih itu kan Coba Saya mau klik Ini nih Prinsip dasarnya Saya klik nih Masuk gak Oke Kita diminta masuk dulu nih Saya masuk dengan Menggunakan akun Gmail juga Bu Ade nih Ya Siap Klik next Kita lihat Kita lihat Gak bisa juga Bu Ade Canggih nih Harus Bu ada ID Dengan akun personal Gmail biasa Gak bisa masuk kita Sekarang saya coba Ubah nih Bu Ade nih Saya coba ubah ya Sekarang Akun yang saya gunakannya Akun belajar ID Oke Saya mau klik Assessment murid nih Klik Masuk dengan Google Nah ini Ini akun belajar ID saya Yang sudah saya aktifkan Dan sudah saya manfaatkan Kita lihat Bisa boleh langsung Luar biasa ya Ternyata Tidak Tidak susah-susah Langsung bisa Bapak Ibu Ini tersedia nih Beberapa Apa Bahan assessment Bapak Ibu Yang bisa diberikan ke siswa Saya gak akan jelaskan Apa itu fase Karena ini berkaitan Dengan pembelajaran Paradigma baru Atau kurikulum Merdeka Yang mungkin ada sesinya Yang lain nanti Bu Ade ya Kalau kita jelaskan Di forum ini Mungkin gak cukup waktu Tentang apa dan bagaimana Fase dan seterusnya Yang pasti Di awal tadi Sudah saya sampaikan Konten yang tersedia Di platform Merdeka Mengajar ini Ini berkaitan dengan Pembelajaran paradigma Baru Sehingga Ya ini ya sudah Ini ya ini Pembelajaran paradigma baru Kurikulum Merdeka ya kayak gini nih Ini bukan K13 lagi gitu Bapak Ibu Dan ini sudah mengarah pada AKM Bapak Ibu Sudah mengarah pada AKM Dan ini bisa kita serahkan pada anak Nanti ada fitur membuat kelas Begitu ya Bapak Ibu ya Ini ada kelas dan seterusnya Oke saya coba close lagi Lalu ada perangkat ajar Nah ini buku murid Buku guru Modul ajar Kita klik Karena tadi saya sudah login ya Nah sekarang sudah tinggal masuk Bu Ade Nah sudah masuk tuh Nah ini ada Perangkat ajar Nah ini ada Karena di kurikulum Merdeka itu Diberikan kesempatan kepada Satuan Pendidikan Untuk menentukan Apakah masih bertahan Pada pembelajaran tematik Untuk yang sekolah dasar Bu Ade ya Atau kembali pada mata pelajaran Maka yang tersedia disini Basisnya mata pelajaran Ada IPAS IPAS itu Sekarang itu gabungan Antara IPA dan IPS Bapak Ibu ya Untuk sekolah dasar Seperti itu Misalkan saya klik matematika Untuk PSD ya Saya terapkan Maka sudah ada Beberapa contoh Kebetulan saya ngajar Di kelas 6 Maka saya klik Pase C Saya klik terapkan Maka sudah ada Tersedia beberapa Modul ajar Apa itu modul ajar Modul ajar itu Ya katakanlah RPP lah Gitu Bu Ade ya Tapi RPP yang lebih Komprehensif Ya Bapak Ibu Ini Bapak Ibu sudah tersedia Ini ada model Ada contoh yang bisa kita lihat Bisa di download Bapak Ibu Bu Ade ya Kemarin Bu Ade ada ketala Tidak bisa mengunduh katanya ya Di smartphone itu Pak Saya buka di smartphone Saya contoh ya Saya klik Saya klik unduh nih Mudah-mudahan bisa diunduh Kita lihat nanti Ini contoh Nah ini contoh nih Ya semacam RPP lah Bapak Ibu Modul ajar itu Semacam RPP lah Lengkap Lengkap Setelah tinggal ngajar Pak ya Betul Betul Bapak Ibu Betul Apakah modul ajar itu disediakan Pemerintah Enggak lah Itu kan tetap Domainnya guru ya Bade ya RPP itu Yang tersedia disini Ini hanya model saja Contoh Contoh Untuk kita contoh Bukan berarti yang ada disini Menjadi patokan baku Enggak Ya kalau gitu Enggak merdeka dong Bu Ade Burunya gitu Yang enggak merdeka dong Kalau dikasih bahan jadi gitu Bapak Ibu Ada juga Bapak Ibu buku Baik buku murid Ataupun buku guru ya Bapak Ibu Tapi disini belum tersedia Adanya di halaman yang lain Saya sudah berhasil mengunduh Banyak sekali buku-buku Sebentar saya tayangkan Ini buku-buku Sama ya Penerapan kurikulum merdeka Prototype itu Itu juga Berkala Dimulai dari Kelas 140 Nah ini beberapa buku paket Yang sudah tersedia Bapak Ibu ya Untuk Ini sudah saya unduh Nah ini bukunya Dan ini bisa diunduh dari platform Mereka mengajar Beberapa di antaranya Beberapa yang lainnya Belum disediakan memang Bapak dan Ibu ya Nah itu Oke saya balik lagi Oke fitur-fiturnya Apalagi nih Pelatihan mandiri Nah ini kita klik Lihat pelatihan mandiri Ini topik-topiknya nih Ada Ini yang baru nih Bapak Ibu Kemarin belum ada nih Kemarin baru ada dua Sekarang nama lagi Bu ada satu Ini ada disiplin positif Nah Salah satu Bentuk dari Pembelajaran paradigma baru Itu adalah bagaimana Guru dan peserta didik murid Mampu memwujudkan disiplin positif Apa itu disiplin positif Bukan tempat kita diskusinya disini Nanti silahkan didalami Ada forum yang lain Yang pasti saya kenalkan bahwa Silahkan pelajari di Platform Merdeka Mengajar Penyesuaian pembelajaran Dengan kebutuhan Dan karakteristik murid SD Ini ekstrak dari Pembelajaran berdiferensiasi Seperti apa Nanti ada Bu disini Bu Modul satu Memahami murid SD Ada videonya Bu Ini ada videonya Kita lihat dulu Penjelasan videonya Bu Ade Nanti ada latihan Formatifnya Sesmen formatifnya ada Menguji pemahaman kita Wah luar biasa pokoknya Bapak Ibu Ya Nah ini juga Adalah banyak Bapak Ibu Silahkan diakses sendiri Saya akan detailkan satu Pertopik-pertopik Karena bukan forum kita Membahas topiknya Tapi membahas bagaimana Platform ini Menyediakan itu semua Bapak Ibu Saat ini Untuk yang ini Baru tersedia Tiga Tapi Selain yang itu Bapak Ibu Ini kembali ke sini Ini tampilannya mirip Dengan yang di smartphone Ya Bu Ade Betul nggak? Kayak gini ya? Hampir sama persis Kayak gitu Pak Yang di smartphone Saya belum buka smartphone-nya Nah ini selain pelatihan mandiri Ada video inspirasi Nah ini dia nih Video inspirasi ini Yang saya sebut Versi ringkas dari program Guru Pengerak Jadi kalau Bu Ade baru daftar Mudah-mudahan lulus ya Bu Ade Amin 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 Pak Nanti di modul 1 Topik 1 Bu Ade Akan dikenalkan tentang ini Kilosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Di program Guru Pengerak Ternyata di Telapong Merdeka Mengajar Sudah ada Bu Ade Tinggal tonton Ini yang kami dapatkan dulu Di Guru Pengerak Itu ya Ada di sini semua Udah tuh Jadi makanya kami Saya sebut ini adalah Pendidikan Guru Pengerak Versi mini gitu Versi light Versi ringkas Karena semua di sini gitu Jadi kalau Bapak Ibu penasaran Ingin ikut Guru Pengerak Tapi belum Belum dapat kesempatan Karena belum jadi sasaran Atau pernah ikut Seleksi tapi belum dinyatakan lulus Gitu Bu Ade ya Tapi penasaran Belajar apa sih Yaudah Akses Merdeka Mengajar aja Ada di sini semua Kalau butuh ilmunya Ada di sini semua Kalau butuh sertifikatnya Ya jelas Harus ikuti program Guru Pengerak Itu ya Bapak Ibu ya Itu Bapak Ibu ya Beberapa fitur Pak Dudi Saya login juga Ini di Zoom Dengan akun Yang lain Di sana nama saya Pak Dudi Edi Berata Banten Bisa dijadikan host lagi enggak Host lagi buat Pak Dudi Saya gunakan smartphone Maksudnya Saya mau Mau praktek Bagaimana memanfaatkan Di handphone Ada nama Edi Berata Satu lagi Pak Tapi Edi Berata Banten Itu ya Yang handphone Pak Dudi Mohon jadikan co-host juga Supaya saya bisa Berbagi lagi Yang satu lagi ya Ya betul Agar saya bisa Menjadi Berbagi layar Mana ya Tulis aja Pak Edi Berata Banten Pak Oke siap Yang satu sudah jadi co-host Yang satu lagi yang belum Oke Sudah siap Sudah Sudah Sekarang mungkin Saya ingin jelaskan Bagaimana Kalau tadi saya jelaskan Di versi web Desktop atau laptop Atau Mac gitu ya Sekarang Versi yang Smartphone ya Bapak Ibu Oke Saya stop share dulu Oke Nah ini Nah sekarang saya berbagi Smartphone saya Bapak Ibu Mohon maaf Ini smartphone saya Oke Sepertinya Enggak perlu diajari Siapa ini Pak Edi Yang mana ini Anak-anak Pak Edi Bati Ya Bapak Ibu Ya sebetulnya saya yakin Enggak perlu diajari sih Tapi kan ini penting Untuk Ya karena ini bagian dari Presentasi ya Bagaimana Bapak Ibu Bisa memanfaatkan Platform tersebut Berbasis Smartphone Dan mohon maaf Smartphone saya Ini Android Bapak Ibu ya Bagi yang menggunakan Apple mungkin silahkan Nanti menyesuaikan saja Oke Saya ulangi Saya ulangi Jadi yang saya manfaatkan Ini berbasis Android Jadi kalau Android Berarti aplikasinya Nanti kita unduhnya Dari Play Store ya Bapak Ibu ya Masuk ke Play Store Ketik saja Bapak Ibu Merdeka Mengajar Oke Merdeka Mengajar Awas nih Ada Merdeka diserang Ada Merdeka Mengajar Jangan yang diserang ya Bapak Ibu Yang Mengajar Oke Nah ini ada Saya sudah install Tapi saya buang dulu Tadi sengaja buat demo Klik install Ini Bapak Ibu Pasang Tunggu sebentar Pastikan Handphone-nya mendukung ya Karena biasanya Handphone-nya penuh tuh Padudi Penuh aplikasi Jadi mau nambah aplikasi Sudah masuk gitu Memorinya sudah penuh gitu Oke sudah Kita buka Maka tampilan awalnya begini Ini saya belum login Bu Ade Iya Itu halaman awal Pak Halaman awal ya Agak sedikit berbeda Disini tidak ada Kurikulumnya Bu Ade Di versi Di versi Android Ini tidak ada Kurikulum kan Kalau yang tadi Versi web Itu ada kurikulum kan Kurikulum peralaman baru kan Disini gak ada Jadi ini ada Video informasi Pelatihan mandiri Bukti karya Sarah Karya saya Assessment Dan perangkat ajar Jadi ada Agak sedikit Terbatas fiturnya Dibandingkan dengan Ada yang di web Kalau yang di web Lebih lengkap Bapak Ibu Jadi kalau saya memang Lebih enak di web Misalkan tadi Saya ingin pelatihan mandiri Oke saya klik Pelatihan mandiri Maka Disini baru kita diminta Untuk login Sama Masuk dengan Google lagi Bapak dan Ibu Pastikan Akunnya Saya banyak akunnya Bu Ade Saya banyak akun Karena dulu Sebelum punya belajar ID Saya butuh banyak akun Untuk menyimpan file Bu Ade Karena kan cuma 15GB Terakun email Email biasa Sekarang Sudah tidak begitu dimanfaatkan Karena saya sudah punya akun Yang muatannya tanpa batas Belajar ID saya cukup Ini sudah masuk Bapak Ibu Sama ya Dengan versi web tadi Kita klik saja Sama tuh Bolehkah memaksa Ini Bapak Ibu yang suka Maksa-maksa nih Nanti Belajar mandiri Ada videonya disini Kita lihat Oke Bapak Ibu Belajar Nanti ada Bahkan ada aksi nyatanya juga Bu Ade disini Ada aksi nyatanya juga Ada post-test juga Gitu ya Bapak Ibu ya Dan seterusnya Bapak Ibu Tinggal akses saja lah Gitu doang kok caranya Oke Ada hal lain yang belum bisa jelasin Ini ada kelas nih Kita bisa bikin kelas juga nih Bu Ade disini Fungsi kelas itu apa sih Bapak Ibu Di platform Merdeka Mengajar Ini kan disediakan ada assessment nih Nah misalkan tersedia ada assessment nih Saya ngajar kelas 56 Saya pilih fase 56 Untuk kelas lainnya Selain ya Yang SMP Yang SMA pun ada disini 56 Terapkan Misalkan saya ingin Numerasi Oke Tentang Geometri Saya pilih Ini dia Paket soalnya ada disini Gunakan assessment ini Nah ini kan nih Bapak Ibu Ada pilihan tuh Online Bagikan ke murid Atau offline Kalau offline Berarti dicetak Kalau offline gak masalah Karena dicetak Berarti anak mengerjakan Paper based Berdasarkan kertas yang dicetak Di kertas langsung Tapi ketika online Anak mengerjakan Nanti jawaban anak Skornya masuk kemana Bu Ade? Gitu kan ya masalahnya ya Ketika anak menjawab Untuk tahu skor anak berapa Dimana dong liatnya tuh Nah itulah kenapa Disini ada fitur Kelas Nah nanti Anak yang sudah kita Dapatkan di kelas ini Akan kelihatan Berapa skor mereka Yang sudah ikut assessment itu Bu Ade Begitu maksudnya Mohon maaf Memang untuk fitur yang ini Saya belum Belum mencoba juga nih Bu Ade dan teman-teman ya Jadi saya juga belum bisa Menjelaskan lebih lanjut Yang pasti Kerangka berpikirnya Seperti itu ya Nanti tambah murid Untuk tambah kelasnya Gampang kok Bapak Ibu Ini kebetulan Saya sudah bikin kelas nih Kalau mau bikin kelas lagi Tengah tambah kelas di bawah Tuliskan nama kelasnya Lalu jenjangnya Tahun pelajarannya Gitu ya Jadi Gini Nanti tambah muridnya Ini Tambah muridnya Memang berbasis NISN Bu Ade Logikanya berarti Sudah otomatis dong Iya Tapi setelah saya coba Sampai hari ini Koneksi NISN-nya Belum aktif Jadi kalau kita tambah murid Sebetulnya kita Tambah muridnya Berbasis NISN Bapak Ibu Tinggal kita Masukkan NISN murid kita Nanti akan muncul Tapi Pengalaman saya coba Sementara ini Belum terkoneksi Jadi tetap saja Kita harus menambahkan Apa? Menambahkan murid Secara manual Tapi mungkin Beberapa waktu ke depan Akan aktif fiturnya Mungkin gitu ya Karena disini ada NISN Tapi sementara ini Koneksi NISN-nya Belum aktif Jadi kita menambahkan Muridnya Satu persatu Secara manual Ketik Nama Tanggal lahir Dan NISN Begitu Bapak Ibu Tapi mohon maaf Saya ulangi lagi Memang saya juga Belum mencoba fitur ini ya Nanti mungkin kita bisa Cerita lagi Di forum berikutnya Setiap kita yang sudah Mencoba mempraktekan Ya Gitu Bapak Ibu ya Jadi mudah sekali Bagaimana kita bisa Memanfaatkan Platform Mengajar Merdeka Belajar ini ya Bapak dan Ibu Baik di versi Desktop Web Ataupun di versi Smartphone Bu Ade Pak Dudi Dan teman-teman Sebagai pengantar Barangkali Itu yang bisa Saya sampaikan Untuk selanjutnya Mungkin Kita coba buka Forum diskusi Dan forum diskusi ini Bu Ade mungkin Tidak hanya bersifat Pertanyaan Saya yakin Ada juga di antara Teman-teman yang Mau memberikan Tambahan penjelasan Ada yang sudah Lebih mengalami Berpengalaman itu Bapak Ibu Bapak Guya Bisa cerita juga disini Biar teman-teman yang lain Bisa mendapatkan Informasi yang lebih lagi Tentang Platform Merdeka Mengajar ini Saya kembalikan ke Bu Ade selaku moderator Ya terima kasih Pak Edy Atas penjelasan materinya Yang luar biasa Lengkap ya Tentang Aplikasi Merdeka Mengajar Tadi bagaimana Keterkaitannya Dengan akun Belajar ID Kemudian bagaimana Cara mengaksesnya Jadi kalau Bapak Ibu Mau mengakses Platform Merdeka Mengajar ini Tinggal langsung Ke webnya aja Pak ya Ke web Mereka mengajar Kemudian Kalau untuk di smartphone Gampang tinggal ke Playstore Bapak Ibu install ya Nanti bisa Ulik-ulik sendiri nih Ya jadi Oke kita langsung aja Mungkin nih Pak Edy Ke sesi tanya jawab ya Bagi Bapak Ibu Yang Kira-kira Punya pertanyaan Sudahkan Langsung Tunjukkan aja Atau misalkan Kalau yang malu-malu nih Bisa langsung Klik di chat Tapi tadi saya udah Berapa pertanyaan Pak Di chat itu cukup banyak ya Ada Dari 10 pertanyaan Kayaknya Pada ini Pak Edy nih Atau kita kasih Kesempatan dulu Bagi yang udah Raisen Ya Raisen tadi Kalau kita Ada Siapa itu yang sudah Ini ke Pencet Atau memang Raisen nih Dari SDN Embol 3 Dipanggil aja Bu Ya ini dari DN Embol 3 Boleh dibuka Mic-nya Atau Bu Yunisak Ya Ada Bu Yunisak Ada Umi Kusum Kepencet nih Kayaknya Pak Soalnya dari tadi Kita langsung Buka pertanyaan Di aja kali Pak ya Pak Edy ya Oke tadi Yang pertama Saya simak Itu bagaimana Pak Ini ada pertanyaan Dari Pak Maskur Tanya bagaimana Kalau lupa Akun belajar ID-nya tuh Gimana cara aksesnya Pak Ya Langsung jawab aja Bu ya Iya Boleh Baik Baik Bapak Ibu Akun belajar ID itu Adalah akun yang dibuat Resmi oleh pemerintah Melalui pusdatin Di Kemendikbud Ini Buah kerjasama Tadi dahulu saya sampaikan Dengan Google Jadi Sistematika kerjanya Di kami itu Itu ada disebut dengan Admin dan Super Admin Bapak Ibu Super Adminnya Itu ada di Kemendikbud Super Admin itu Punya peran Bisa membuat akun Menghapus akun Mereset password Dan sebagainya Jadi yang bisa menghapus akun Dan sebagainya Itu adalah Super Admin Dan itu Dimiliki aksesnya oleh Teman-teman di Pusdatin Kemendikbud Di bawah Super Admin Itu ada admin Setiap Satu-satuan pendidikan Itu ada adminnya Artinya Satu sekolah Pasti ada adminnya Jadi kalau kita kelompokkan Jenis akun belajar ID Itu ada tiga Ada akun untuk GTK Untuk guru Ada akun untuk siswa Dan ada akun untuk admin Di setiap Satu sekolah Misalkan di SMP 3 Mandala Wangi Berarti ada tuh Akun untuk guru Ekstensinya At guru gitu ya Dot SMP Dot belajar ID Berarti itu Guru gitu kan Guru SMP Kalau yang SD berarti At guru Dot SD Dot belajar ID Berarti guru Yang SMA juga sih begitu Ekstensinya SMA Nah selain guru GTK yang saya sebutkan tadi PTK ya Maaf PTK bukan GTK Ada juga untuk Siswa murid Sehingga ekstensinya At siswa Gitu ya At siswa Dan seterusnya Ujungnya belajar ID Yang ketiga Itu ada admin At admin SD belajar ID Atau admin SMP belajar ID Nah permasalahannya tadi Ketika Siapa yang bertanya Ibu tadi Yang lupa Yang lupa Yang lupa akunya Siapa nih Yang lupa akunya Apakah admin Kepala sekolah Yang menjadi admin itu Itu kepala sekolah Atau tata usaha Dan atau Kalau di SMP Karena ada tata usaha Maka kepala sekolah Dan tata usaha Itu menjadi admin Pertanyaan saya Yang lupa Akun Tadi itu Itu sebagai apa Sebagai siswa Sebagai guru Atau sebagai admin Kalau sebagai guru Tinggal minta lagi Saja ke admin Kooperator untuk Diberikan lagi Ini lupa akun ya Bukan lupa password Lupa akun Kayaknya dua-duanya Pak Kayaknya ini Pemaskut lupa dua-duanya Akun sama password Kayaknya Kalau lupa akun Ya tinggal tanya saja Ke admin Atau biasanya admin itu Mendelegasikan Kooperator Biasanya gitu ya Setahu saya sih Kooperator sekolah ya Pak Ya biasanya Jadi kepala sekolah Sebagai admin Mendelegasikan biasanya Karena kepala sekolah Terlalu sibuk dengan Aktivitas yang lain Biasanya diberikan Kewenangannya kepada Jadi ibu Bapak tadi siapa Kooperator Kalau lupa akun Yang terjadi Biasanya bukan lupa akun Lupa password Lupa password Akunya ada Belajar ID-nya ingat Tapi passwordnya lupa Gitu ya Bapak Ibu Saya tanya lagi Yang lupa password ini Akun siapa Akun siswakah Akun gurukah Atau akun kepala sekolah Sebagai admin Yang lupa password Kalau yang lupa passwordnya Adalah siswa atau guru Gampang Tinggal datang Ke kepala sekolah Sebagai admin Atau ke operator Sebagai delegasi Dari kepala sekolah Minta di reset Sebagai admin Bisa nanti Bapak Ibu Itu ya Pak Siapa tadi Ibu siapa Jadi Minta ke admin Untuk reset Hanya saja Agak sedikit berbeda Ketika yang lupa passwordnya Itu adalah Kepala sekolah Adminnya yang lupa Nah kalau adminnya yang lupa Itu harus ke super admin Super admin di mana tadi? Super admin ada di Pusdatin Kemendikbud Jadi Bapak Ibu Kepala sekolah Yang lupa password Harus berkirim email Melakukan telpon Langsung Atau biasanya email Bapak Ibu Ke Pusdatin Kemendikbud Melalui layanan ULT Nanti ketik saja di Google ULT nya Bapak Ibu Nanti akan diproses Cepat atau lambatnya Sangat tergantung Banyak sedikitnya keluhan Yang masuk Kalau banyak Biasanya agak lama Nunggunya Yang kepala sekolah Saya pernah bantu riset Salah seorang kepala sekolah Sebulan baru jadi Bu Ade Oke pertanyaan singkat Jawabannya agak panjang Mohon maaf Terima kasih Bu Ade Boleh selanjutnya ya Pak Oke untuk yang Pertanyaan daftar hadir Itu Bapak Ibu Bisa langsung Kunjungi website kita GCE Banten ya Itu sudah ada di Di kolom chat Ya udah dikirim Sehingga Bapak Ibu Klik untuk daftar hadir Nanti disitu ada Daftar hadir Per sesi webinar Jadi untuk daftar hadir hari ini Silahkan Bapak Ibu Kunjungi website kami GCE Banten Gitu ya Pak Edy ya Kemudian Pak Edy Ada lagi nih yang bertanya Mana tadi ya Saking banyak nih Saya sampai bingung nih Mau yang mana dulu nih Apakah siswa yang bisa Bergabung itu Harus punya akun belajar juga Pak Tuh pertanyaan dari Bu Disi Astuti Betul nih Mungkin ini nih Agak sedikit penantang nih ya Betul Bapak Ibu Betul Bapak Ibu Jadi Ya karena memang ini Tentang belajar ID Semua yang masuk ke Platform itu Memang harus Harus punya akun belajar ID Semua Bapak dan Ibu Dan setahu saya Sekarang akun belajar ID Kalau tahun sebelumnya Dibatasi pada kelas 456 Sekarang hampir semua siswa Itu diberikan akunnya Bu Ade Karena yang PAUD pun Yang masih kecil pun Sudah dapat akun Setahu saya ya Betul nggak Nanti mau konfirmasi Teman-teman GCE yang lain Jadi kalau tahun lalu Saya mengaktifkan Hanya kelas 456 Saja DSD Sekarang semua siswa Sudah dapat Dan mohon itu juga Diaktifkan semua Bapak dan Ibu Jadi supaya nanti Siswanya bisa diundang Menjadi siswa Di kelas Mengajar Apa? Aplikasi mereka mengajar Yang kita buat Betul Bapak Ibu Tadi ketika saya tidak bisa Mengundang NISN siswa Ke kelas saya Mungkin salah satu alasannya Mungkin Mungkin saya juga Ini hanya baru asumsi Bapak Ibu ya Belum saya buktikan Mungkin diantaranya Siswa yang bersangkutan Belum aktif Akun belajar ID-nya Mungkin seperti itu Nanti kita coba Buktikan sama-sama Bapak Ibu ya Sama-sama Itu jawabannya Bu Ade Oke Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Ya Apa nih Dari Bu Apa Dari Bu Rita Mustika Ijin bertanya Kalau siswa mau bergabung Apakah harus download Aplikasinya dulu Pak Ini Kalau siswa yang mau bergabung Apakah harus download Aplikasi Merdeka Mengajarnya Atau seperti apa Kalau untuk siswa ya Kalau tadi kan guru Kita tinggal Download tuh aplikasinya Tinggal install Langsung deh masuk Kalau siswa ini gimana nih tadi Baik Saya coba share screen lagi Bapak Ibu ya Jadi kita kembali lagi Oke Saya ingin coba jelaskan ulang Bapak Ibu bahwa Kelas yang kita buat Pada platform Mengajar ID itu Apakah kelas sejenis Dengan Google Classroom Gitu ya pertanyaannya Betul Mungkin kesitu kali pertanyaannya Apakah sama Bisa langsung interaksi Di classroom Yang saya tayangkan Apakah ini sejenis Dengan kelas Google Classroom Saya kira tidak Bapak Ibu Karena kelas ini Saya ulangi ya Pada platform mengajar ID ini Tersedia assessment Bapak Ibu Ini assessment nih Assessment ini Oke Saya pilih misalkan Aljabar Saya pilih kelasnya dulu ya Pas C 56 Terapkan Saya pilih aljabar Lalu saya Gunakan Oke Gunakan Lalu saya Saya kirim nih online Ke siswa lanjut Kita kirim Ke kelas 6B Lanjut Buat tautan Buat tautan Nah Bapak Ibu Salin Jadi Untuk anak Bisa mengerjakan Soal Apa Assessment yang kita Ingin berikan ke anak Bukan berarti Anak harus masuk Ke aplikasi Merdeka Mengajar Cukup kirimkan Ke grup WhatsApp Nanti anak-anak Seperti biasa Karena ini Basisnya Google Form Tautan ya Pak Link Saya sampaikan Saya sampaikan Bapak Ibu Saya sampaikan Bahwa Saya salin ya Kita buka sama-sama Sorry Oke Saya kirim ke Bapak Ibu deh Saya kirim ke Bapak Ibu ya Ke grup chat ya Jadi nanti ketika dibuka Soal-soal tersebut Bapak dan Ibu Itu dalam bentuk Google Form Jadi anak kerjakan Nanti yang masuk ke Platform Merdeka Mengajarnya Bukan anaknya Tapi jawaban anaknya Saja yang masuk Buade Begitu Itu kesimpannya Dimana itu Pak Jawaban anaknya Tersimpan di sini Jadi berapa nilai Sebagainya Tersimpan di aplikasi Saya juga belum mencoba Tapi sistematikanya Itu bisa di klik Bapak Ibu Saya kirim ke grup chat kita Silahkan coba Diklik Tapi kan Bapak Ibu Belum menjadi siswa di kelas saya Masalahnya Jadi belum bisa Terakses Hasilnya berapa Bapak dan Ibu Itu barangkali Jadi Andaikan kita Analogikan Perbandingkan Maaf Kita bandingkan Apakah kelas yang ada Di sini semacam Google Classroom Tidak beda Bapak Ibu Karena ini Kelas yang kita buat Kepentingannya hanya untuk Asesmennya saja Bukan untuk Pembelajaran Buade Gitu ya Buade Terima kasih Oke kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Ini saking banyaknya Sampai ketumpuk-tumpuk Pak Saya sampai bingung Ini yang pendek-pendek dulu deh Yang kebaca Ijin bertanya Bapak Dari Bapak Apa Ibu nih Budwiwati Untuk guru Apakah saat ini Masih bisa Mengaktifasi akun Belajar ID Pak Gimana Masih bisa enggak Untuk guru Masih Ibu Walaupun di surat Oke saya tayangkan ya Saya tayangkan dulu nih Supaya jelas Bapak Ibu nih sebentar Saya tayangkan Walaupun di suratnya Disebutkan dibatasi Sampai tanggal 31 Januari Tahun lalu dibatasi Dibatasi Ini kalau kita baca suratnya nih Bapak Ibu nih Coba mana suratnya ya Mana ada enggak di sini Saya ingat saya kemarin Saya baca ada kata-kata 31 Januari Nih nih lihat nih Iya Aksesasi akun pembelajaran Poin keempat Aplikasi akun pembelajaran Sebagai mana dimaksud Pada angka 2 Paling lambat 31 Januari 2022 Peluncuran platformnya Baru mau besok Kita sudah duluan nih Nah luar biasa ya Baru akan diluncurkan besok Tapi kita sudah luar gitu kan Karena sudah bisa akses duluan Jadi luar biasa Bapak Ibu Jadi pertanyaannya Apakah ada batas Apakah ada batas Akhir aktifasi Masih terus bisa Bapak Ibu Karena tahun kemarin pun Dibatasi 30 Juni Masih berlanjut sekarang Masih bisa Bapak Ibu Persoalannya justru bukan Kapan batas akhirnya Pak Operator saya sudah unduh Akunnya dari Alaman Kemendikbud Tapi kok enggak ada Akun buat saya ya Ada yang begitu Bade Iya Biasanya operatornya ya Jadi ada guru Di sekolah itu Yang lainnya dapat Akun dia enggak gitu Atau siswa yang lainnya dapat Dia enggak Pernah enggak kejadian seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah Pernah Siswa biasanya yang banyak Itu harus gimana tuh Kalau gitu tuh? Tadi langsung Sabar Jadi akun belajar ID itu Terkoneksi dengan Dapodik Bapak Ibu Jadi silahkan update Dapodiknya Lakukan sinkronisasi Nanti dari hasil sinkronisasi itu Akan terhubung ke sistem generate Di pusdatin yang akan membuatkan akun Jadi kalau belum ada Silahkan cek ulang Dapodik Di generate lagi Tunggu beberapa waktu nanti Mungkin seminggu Mungkin dua pekan Mungkin sebulan Nanti buka lagi Nanti install akan bertambah Karena dia akan ter generate Otomatis dari Dapodik Ke sistem Generate di akun belajar ID Begitu Bapak Ibu Karena begitu Jawabannya berarti Proses aktifasinya Tanpa batas Ya betul Proses aktifasinya Tanpa batas Yang itu sudah aktif Yang saya belum Nanti datang lagi Terus menerus Siswanya naik kelas lagi Ganti lagi Lulus Terusnya nanti Bapak Ibu Jadi proses aktifasi itu Logikanya akan terus Bapak Ibu Begitu ya Sabar-sabar tuh Belum terdapat Dapodik Karena siapa Begitu Bapak Ibu Kemudian ada lagi nih Pak Pertanyaan dari Bapak M. Rinaldi Ijin bertanya Pak Untuk fitur asesmen Pada platform Merdeka Mengajar Apakah nanti akan ada penambahan Tidak terbatas Pada literasi dan numerasi Ya soalnya Pak saya akses Juga hanya ada literasi dan numerasi Sedangkan itu Saya mengajar MAPE PAI dan BP Tidak bisa langsung Menggunakan asesmen ini Gimana tuh Pak? Baik Terima kasih Pak Jadi saya ingat Ketika tahun 2018 Saya diajak terlibat Waktu itu namanya Masli Balitbank Masli Balitbank Sekarang sudah berubah Menjadi BKSP ya Bapak dan Ibu Balitbank itu Sejak tahun 2016-2017 Saya terlibat di 2016 Mengembangkan Sebuah aplikasi Namanya Aksi Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia Aksi Yang sekarang Bermutasi menjadi AKM Menjadi aplikasi AKM Jadi aplikasi Aksi itu Dibuat Sebagai Platform Asesmen formatif Yang bisa dimanfaatkan oleh guru Terakhir 2020 Itu masih dikembangkan Dan sekarang sudah mulai Diintegrasikan Pada aplikasi AKM Jadi mutasi Jadi AKM Bapak Ibu Nah Aplikasi Aksi itu Maaf-maaf Ini asumsi saya Yang ikuti perkembangan Karena saya juga belum Dapat penjelasan yang Langsung dari Pembuat pengembangnya Bapak Ibu Nah Aplikasi Aksi itu Saya lihat ini Bermutasi Menjadi AKM Dan sekarang Terintegrasi pada Aplikasi Merdeka Mengajar ini Ibu Adik Sehingga Pertanyaan Bapak tadi Mungkin jawabannya Memang sekarang Kita sedang fokus Pada AKM Ini literasi dan numerasi Yang tersedia Pada platform Merdeka Mengajar ini Memang integrasi Untuk Karena AKM itu Sekarang masih terbatas Pada literasi dan numerasi Jadi sepertinya Masih itu Pak Bahwa nanti Akan bertambah lagi Ya mungkin Akan bertambah Tapi bertambahnya Masih seputar Di literasi dan numerasi Karena kalau kita lihat Tadi kan masih terbatas Buat soal-soalnya kan Masih bersifat Assessment formatif Dan Nanti ada yang Diagnostik Kalau nggak salah nanti Bapak Ibu Begitu Makanin Baik Pak Dudi Terima kasih Ada lagi nih Pak Dari Ibu Cucu Wartini Pertanyaannya Apakah untuk Semester 2 Tahun pelajaran 2001-2022 Pada aplikasi Merdeka Mengajar Otomatis Pergantian Fitur-fiturnya Pak Itu mengikuti Tahun pelajaran Atau memang Gimana itu Pak Sekarang Yang ditanyakan Ini bagian yang mana Kalau untuk Yang pasti gini Seperti tadi Saya tayangkan Bapak Ibu Saya ulangi ya Saya ulangi Saya coba Share screen lagi Saya terakhir Akses itu 2 hari yang lalu Ketika 2 hari yang lalu Saya akses Untuk fitur Yang ini Bu Pelatihan mandiri Ini baru ada 2 Bu Iya 2 hari yang lalu Saya akses Ini baru ada 2 Ternyata ketika Saya buka hari ini Sudah ada 3 Oh berarti ada update Tambahan lagi Gitu Bu Ada ya Jadi Sekarang pertanyaan Yang Ibu sampaikan Tadi untuk fitur yang mana Jadi untuk pelatihan mandiri Video inspirasi Saya meyakini Akan terus update Dalam bentuk Ada mungkin Pembaharuan Bersifat tambahan Update dan sebagainya Lalu yang Ibu tanyakan Yang perubahan yang mana Yang asesmen siswa kah Nah sementara yang asesmen ini Ini kan lebih pada Mengarah pada Yang disebut dengan AKM tadi Nah mungkin nanti Akan tambah lagi nih Kalau ini bilangan Baru 10 soal Mungkin nanti Ada paket berikutnya Untuk bilangan Ini kan baru 10 soal nih Nah mungkin nanti Akan ada tambahan lagi Paket 10 soal Tambahan 10 soal tambahan Begitu Bapak Ibu Ada tambahan paket Tapi disini kan Tidak terlihat Ada klasifikasi semester Ada gak? Gak ada Karena ini Ini tidak mengarah Pada pembelajaran Jadi saya ingin tegaskan lagi Bapak Ibu Merdeka mengajar ini Ini berbeda dengan Google Classroom Berbeda dengan ruang guru Bukan Lebih kepada Saya sebutkan ini Ramuan Diramu gitu kan Diekstrak Dari program guru berbagi Aplikasi AKM Gitu Bapak Ibu ya Lalu aplikasi BSE Buku Sekolah Air Kronik Yang dulu sudah kita terima ya Ada disini nih Bapak Ibu Guru berbagi dan Guru penggerak Diramu disini masuk semua Ini berbeda dengan ruang guru Kalau ruang guru memang Itu isinya materi-materi Bapak Ibu Kalau disini gak Nah nanti ada update Di perangkat ajar Misalkan disediakan buku Buku yang sekarang tersedia Lengkap belum Nah mungkin nanti Semakin kesana Semakin lengkap bukunya Paling begitu Bapak Ibu Bu Ade Ya oke Ya begitu ya Bu Cucu ya Mungkin tadi nanti Untuk Perangkat Mengajarnya Itu tinggal dipilih saja Berdasarkan kelas berapa ya Pak ya Kelas berapanya Berapa Kemudian materinya sedang apa Tinggal dipilih aja disitu nanti Ya Kan nanti akan muncul Kelasnya berapa Materinya apa Disitu akan muncul selama Kayaknya sih saya baca itu Per tahun ya Pak ya Per kelas Udah lengkap materinya Jadi tinggal kita yang milih Kita lagi Bahas dimana nih Kayak nih Ya Oke Udah cukup jelas ya Untuk Bu Cucu tadi Kemudian ada pertanyaan lagi Dari Pak Husni Ini Pak Ijin bertanya Bagaimana hubungan Dengan portal Belajar dan berbagi Apakah berjalan masing-masing Atau nanti Platform Merdeka Mengajar ini Sebagai penggantinya Pengganti Pengganti bukan nih Pak Kira-kira Saya kira Kalau mengganti sih Enggak Tadi kan di awal Di awal itu kan Saya singgung tentang Bagaimana Ketekaitan antara Merdeka Mengajar Merdeka Belajar Guru Penggerak Sekolah Penggerak Kurikulum Merdeka Belajar Kurikulum Prototab Itu ya Bu ya Jadi Apa yang saya sampaikan di awal Semuanya bermuara pada Pembelajaran paradigma Baru Nah Aplikasi Platform Aplikasi Merdeka Mengajar Ini Bapak Ibu Kalau kita lihat konten Di dalamnya Lebih kepada bagaimana Membekali guru-guru Supaya siap Mempraktekan Pembelajaran paradigma Baru Ini strategi Pelatihan Kurikulum lah Kalau bahasa kasar saya Bu Ade Dulu Ketika Implementasi Kurikulum 2013 Sejak tahun 2013 Sampai tahun 2018 Bertahapkan Kelas 1-4 Pelatihan Terus Kelas 2-5 Yang SD ya 2-5 Pelatihan 3-6 Berjenjang per tahun Dan gurunya dilatih Ada yang disebut dengan Instruktur kurikulum Yang melatih para guru itu Nah yang sekarang Bagaimana kurikulum ini Menyebar luas Ini Strategi pelatihannya Bu Ade Menyiapkan guru-guru Supaya paham Apa itu kurikulum Paradigma baru Dari sini Jadi lebih mengarah sana Lalu apa Apa hubungannya Dengan yang tadi Di aplikasi Apa Guru berbagi Saya kira Ini yang guru berbagi Masih tetap berlanjut Bu Ade Karena Untuk Aplikasi Merdeka mengajar Karyanya Kita lihat Ini Sementara ini Dibatasi dalam video Bu Ade Kalau di guru berbagi Itu kan yang kita bagikan Artikel RPP Betul gak Betul Kalau kita klik Guru berbagi Ini Saya coba Buka guru berbagi Di guru berbagi Itu yang kita bagikan Kita lihat ya Guru berbagi Yang kita bagikan itu RPP Artikel Gitu kan Bapak Ibu Jadi berbeda Sementara di Platform Merdeka Mengajar Yang kita bagikan adalah Video Apakah itu Video pembelajaran Atau Video rekaman Sedang mengajar Bapak Ibu Saya ulangnya ya Jadi yang bisa kita Unggah ke sini adalah Pertama adalah Video pembelajaran Penjelasan materi Yang kedua Rekaman guru Sudang mengajar Sebagai praktik baik Praktik pembelajaran Yang kita Unggah ke sini Sementara untuk Dokumen teks dan audio Itu belum disediakan Baru video Jadi saya kira Ini masih berjalan Masing-masing Bapak dan Ibu Gitu Oke cukup jelas ya Tadi Pak Siapa tadi Pak Pak Emrinaldi ya Yang bertanya Oke selanjutnya Pak Ini kita tinggal 15 menit Apakah kita mau Bahas semua pertanyaan Atau Kita coba lihat Ada yang Rieshand dulu Bu Ada yang Rieshand mungkin Mau menyampaikan Secara lisan ya Tolong Pak Dudie Dibuka dulu Itunya Apa namanya Mikrofonnya Mungkin Ada pertanyaan Atau tambahan informasi Bahkan ya kita Tidak untuk kemungkinan Ada teman-teman Yang justru Ada punya praktek baik Bisa cerita di sini nih Ayo Bapak Ibu Yang mau bertanya Silahkan Rieshand Ya Dibuka mic-nya Soalnya ini Kalau di chat Banyak banget nih Saya gak bisa baca Satu-satu Soalnya nanti Buru habis nih Bisa sampai malam nih Kayaknya Pak Kalau dibahas satu-satu Ya Bu Ada Ya siap Ibu Rita Assalamualaikum Ini Pak Tadi terkait link Yang dibagikan Di chat Terkait katanya Google Form itu Saya coba buka Di sana Ada Mengisikan data Dan di situ Ada satu keterangan Bahwa kode Assessment Tidak boleh diganti Karena tidak akan Bisa direkam Yang saya mau tahu Apakah nanti Ketika kita bagikan link Siswa itu Akan mendapatkan Kode Assessment Yang sama Atau berbeda Karena kebetulan Yang saya buka tadi Saya dapat kode Assessment 347 61 Apakah tadi Ada teman Yang sesama ini Yang buka Apakah dengan kode Yang sama Karena Kalau kita Menggunakan aplikasi ini Ketika kita mengajar Sementara kita tidak tahu Bagaimana siswa mengaksesnya Kan kayaknya sia-sia ya Jadi saya pengen tahu Kalau siswa tadi Mengakses berdasarkan link tersebut Apakah kode Assessment Assessmentnya akan sama Setiap siswa Di satu Kelas yang sama Atau akan berbeda Seperti itu Terima kasih Baik Terima kasih Bu Bu Rita Bapak Ibu Bu Rita Bisa diketiknya Di ruang chat Kode yang Ibu terima berapa Kita cek sama-sama Bapak Ibu Mendapatkan kode yang sama Tadi ada yang membuka Tautan soal assessment Yang saya kirimkan tadi Kita buktikan sama-sama ya Nah ini Kode akses yang diterima Bu Rita itu 34761 Bapak Ibu yang lain Yang membuka Sama nggak kodenya Bapak Ibu Ayo Bapak Ibu Ada yang sudah coba Tadi selain Bu Rita Asumsi saya sama ya Iya mungkin Untuk satu Assessment Itu kodenya sama Kali ya Pak Untuk semua murid Bu Rita Saya tayangkan Yang di saya ya Kita lihat Sama Pak Sama ya 34761 Bapak Ibu ya Sama ya Bapak Ibu ya Saya tayangkan yang di saya Ini loh Bapak Ibu nih Bu Rita jadi sama Bu Tuh Saya pun mendapatkan kode yang sama Jadi ketika dikirim Dia akan langsung Masuk ke Platform Merdeka Mengajar Begitu Tapi karena Bapak Ibu Belum jadi siswa saya Ketika Bapak Ibu mengerjakan Nggak masuk dong Terima kasih Udah paham Terima kasih Pak Terima kasih Selanjutnya itu ada Bu Siapa Langsung aja Bu Langsung aja dibuka mic-nya Mangga Bu Otik Mikrofonnya Bu Otik belum nyala Bu Otik Mikrofonnya belum nyala Bu Otik Nggak Nggak kedengeran kali Pak Bu Otik Mikrofonnya Belum nyala Wah Sepertinya Bu Otik ada kendala Di perangkat Bu Tidak ada suaranya ke sini Sama Pak Bisa juga Nggak ini Atau Ibu bisa pakai handphone dulu Bu Masuk ke handphone Kita masih bisa masuk ya Ini ada 217 orang yang masuk Dari 300 space yang disediakan Jadi Bu Otik Coba pakai handphone Bu Otik Pakai handphone Lanjut ke Budesi dulu tuh Bu Boleh langsung Bu Desi Bu Desi Astuti Yang tunjuk tangan Boleh langsung dibuka mic-nya Ada Bu Desi Oh untuk SDNable 3 nih Udah dibuka mikrofonnya Silahkan untuk SDNable 3 nih Nggak ada namanya nih Saya bingung Jadi manggilnya Ibu atau Bapak Iya Ayo dari SDNable 3 Ada yang mau pertanyaan Gimana Pak Ditunggu atau Ditunggu atau kita beralih ke chat lagi Ada Bu Asni Bu Asni Ah udah nih Oh udah tuh Gotik Gotik ada Ada-ada Silahkan Gotik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati serta Ibu ade Tetangga sebelah sekolah saya yang saya hormati Juga para alumni GC yang lain Dan rekan-rekan semua Alhamdulillah Seorah ini kami semua Sedang ada di sekolah Pak Sengaja kami ber Sepuluh kurang dua Delapan orang Menunggu webinar ini Dengan sangat haus informasi Ini teman-teman saya di belakang Banyak Makanya saya pakai yang namanya SDNable 3 Terima kasih Kenapa kami ikut Karena kami ingin tahu Apa sih platform Merdeka Belajar Kebetulan sekolah kami Mungkin di tahun ini Alhamdulillah Masuk kepada Bagian dari program Sekolah Penggerak Tentu Sekolahnya ingin tahu Apa sih platform Belajar Merdeka Belajar itu Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Edy Teman-teman sangat bahagia Dengan acara ini Karena mereka Nambah wawasan ilmu Dan sebagainya Banyak sekali Yang kedua Saya mendapatkan peluang Ini menjengkar tangan Buah saya Karena saya belum paham Tentang Merdeka Belajar Maka ini saya jadikan Sebuah KKG sekolah Jadi Saya jadikan ini Sebagai KKG sekolah Sebagai programnya Seperti Jika nanti Mereka punya program Tindak lanjut Mau pilih mana Apakah pelatan mandiri Apakah ini Seperti yang tadi Saya diberikan Itu harapan saya ke depan Kemudian Ada banyak sih pertanyaannya Tapi yang akan saya Satu saja Karena terlalu banyak Waktu juga Ketika teman-teman Saya Mengelink Klik Pelatihan gratis Karena disini Teman-teman Masih banyak yang butuh Sertifikat Untuk beberapa Apakah nanti Dengan sendirinya Setelah paketnya beres Apakah nanti Dengan sendirinya Ada sertifikat Yang bisa mereka unduh Dan Mohon maaf Ini Kepentingannya begini Ketika teman-teman Saya mengajukan Sertifikat Untuk kenaikan Pangkat Itu minimal Yang menandatang Setingkat SELON 3 Ini Perhatian saya Juga nanti Bisa berlaku Nah khawatir Nanti tim penilai Nanti melihat Kepada Siapa yang menandatang Itu saja satu Yang lainnya Sangat baik Sangat bagus Saya dukung Dan mudah-mudahan Teman-teman saya semua Eksis di 17 hari ini Mereka bisa Semuanya Persiapan Sebagai sekolah penggerang Pak Ternuhun Mohon maaf Terima kasih Ibu Ade Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ebi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Langsung dijawab Pak Jepak Jadi Ibu Ibu Utik Terpikir Bagaimana Konten yang ada Di aplikasi Merdeka Mengajar Itu digunakan Dikembangkan Dikuatkan Dilaksanakan Sebagai konten Peningkatan kompetensi guru Dalam bentuk Kegiatan KKG Atau kalau sekolah menang MGMP Luar biasa Saya kira Ini menjadi Sebuah ide yang Brilian Karena Alhamdulillah Saya pun demikian Botik Jadi Saya menyampaikan Ke teman-teman Saya mendoakan Teman-teman saya Yang sekarang Di Pandeglang Lebak Tangsel Kota Serang Dan Cilegon Banten khususnya ini Lima kabupaten kota di Banten ini Yang sedang ikut seleksi Angkatan enam guru penggerak Saya mendoakan Teman-teman ini Banyak yang lulus Karena dengan demikian Para Ibu Bapak Kepala sekolah Tidak perlu capek-capek Memberikan arahan Kepada guru-gurunya Biarkan guru-gurunya Nanti belajar sendiri Di sana Tapi Ketika nanti Ada di antara Teman-teman kita Yang belum berkesempatan Ikut guru penggerak Apakah karena Belum jadi sasaran Saya bilang tadi kan Atau ikut seleksi Tapi belum lulus Kesempatan yang belum diberikan Itu Bapak Ibu ya Maka Saya bilang tadi Kenapa tidak Kalau Dasarnya adalah Keilmuan Dan pengalaman Keilmuan ya Topik-topik yang dibahas Di guru penggerak Ini testimoni saya langsung Sebagai seseorang Yang sudah ikut program tersebut Saya sudah rasakan betul Itu semua ada Di aplikasi Mereka Mengajar Tentang filosofi Pemirkan keajaran Wantara Tentang pembelajaran Berdiferensiasi Sosial emosional Disiplin positif Itu yang kami pelajari Di program guru penggerak Dan itu semua Ada di platform Merdeka Mengajar Jadi Buatik Secara keilmuan Teman-teman itu Akan mendapatkan Ilmu guru penggerak Di platform ini Secara keilmuan Tapi kan Kalau program guru penggerak Selain keilmuan Ada pengalamannya juga 6 bulan kan Sekarang pengalamannya itu Mungkin berbeda ya 6 bulan gitu Lalu ada lokakarya Yang mungkin itu Tidak dirasakan oleh teman-teman Yang mengakses Di Merdeka Mengajar Kontennya sama Topiknya sama Tapi pengalamannya beda Yang mengakses Di guru penggerak Ada lokakarya Ada Pendampingan Pendamping Ada aksi nyata Sementara yang mengakses Di Merdeka Mengajar Hanya dapat Penjelasan materi Dan aksi nyata Tanpa pendampingan Lokakarya Nah tinggal dimodifikasi Buatik Lokakaryanya Di KKG Kalau yang guru penggerak Lokakaryanya Dilaksanakan oleh Didi NGTK Sebelum sekali ada pertemuan Nah kalau yang ini Nanti Katakanlah program guru penggerak Versi lokal Versi KKG gitu Akses materinya Ambil dari Merdeka Mengajar Akses materinya Lokakaryanya Pertemuan tatap mukanya Ya pertemuan KKG Sekolah Itu satu Yang kedua Yang ikut guru penggerak Makan 6 bulan Kalau lulus jelas Mereka dapat sertifikat Sejumlah 310 jam Ditanda tangi langsung Secara elektronik Oleh Dirjen GTK Esalon 1 Buatik Nah kalau teman-teman Yang mengakses materi Guru penggeraknya Melalui Merdeka Mengajar Dapat sertifikat Yang enggak ada Kecuali tadi KKG memfasilitasi Karena Buatik bilang tadi Bahwa Kegiatannya KKG Tapi kontennya Merdeka Mengajar Nanti sertifikatnya Diimprovisasi saja Bu Dibuat oleh Pengurus KKG Yang kata Ibu Di minimal Tanda tangannya Kepala Dinas Tinggal diajukan Dan saya kira Kepala Dinas kita Pandenglah khususnya Mohon maaf Bapak Ibu Yang dari kabupaten lain Itu selalu terbuka Bapak Ibu Pasti enggak akan menghambat Dan pasti mengiakan Itu strategi Buatik ya Saya kira luar biasa Buatik Bisa-bisa Seperti itu kan Buatik ya Peluang ya Pak Ya Siap Peluang Kepalaupun nanti Butuh ada Penjelasan Secara luringnya Saya kira banyak Teman-teman Guru penggerak Yang bisa membantu Saya dan teman-teman Yang sudah mengalami Menurutnya bisa Kalau kami dulu Didampingnya oleh Pengajar praktik Blokal Karya Nanti kalau ketika Ibu kakak Ibu itu pengajar praktiknya Ya bisa melibatkan Kami yang dari guru penggerak Lebih dulu mengalami Sebagai pendamping praktiknya Bisa loh Bapak Ibu Katakanlah Saya sebut sebagai Program guru penggerak Versi lokal gitu Bukan versi nasional ya Dengan sertifikatnya Nanti dikeluarkan Oleh KKG Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Supaya itu Ada ide jual ya gitu Saya kira gitu Botik strateginya Oke Hatunun Pisan Pak Edy Penjelasannya Hatunun Alhamdulillah Baik Pak Edy Ini mengingat waktu kita Sebentar lagi Mau lanjut ke pertanyaan Atau bagaimana nih Pak Masih ada Beberapa pertanyaan di chat Ada yang raise hand Jika teman-teman Masih kuat bertahan Mungkin yang tiga orang ini Berikan Setelah tiga orang tutup gitu Kita ke Bu Desi dulu ya Tadi Boleh langsung pertanyaannya Bu Desi Kemarin kita Dengan siswa Sudah memakai akun siswa Kemarin di Bud Cuma banyak kesulitan Beberapa anak Yang tidak Punya akun gitu Terus apa perbedaannya Google Classroom Dengan Merdeka Belajar Mungkin itu sih Pertanyaannya Gimana Pak Edy Bisa ini Langsung aja ya Pertanyaan pertama Betul Bapak Ibu Ini juga dialami oleh Saya dan teman-teman Yang lainnya Ketika kita mengunduh Akun Belajar ID Dari Halaman PD Data Kemendikbud itu Ada saja beberapa Siswa bahkan beberapa guru Yang tidak kebagian akun Betul itu Betul seperti itu Bagaimana solusinya Tadi kan sudah jelaskan ya Solusinya ya Bapak dan Ibu Solusinya Bahwa akun tersebut Pada dasarnya Terkoneksi Dengan Dapodik Bapak dan Ibu Sehingga Ibu Mungkin silahkan Di update Dapodiknya Cek Pastikan Nama-nama tersebut Yang belum dapat akun Itu memang ada di Dapodik Baik guru Ataupun siswa Lalu lakukan Sinkronisasi Secara berkala Tunggu Hasil Sinkronisasinya Tergenerate Oleh sistem Di Pusdatin Yang menjadi Super admin Pengelola Pembuat akun Belajar ID Hari ini disinkron Mungkin nanti besok Lusa Dua hari Tiga hari Seminggu Cek bu Mudah-mudahan nanti nempel Jadi gitu bu ya Pertanyaan kedua Apa bedanya Google Classroom Dengan platform Mengajar Beda bu Kalau Google Classroom Itu jelas Otoritasnya Ada di guru Yang mengelola Betul gak bu Ade? Betul Konten yang ada Di dalam Google Classroom Itu sangat tergantung Guru si pengelola itu kan Jadi otoritas Penguasanya Adalah guru Yang mengelola Sementara ketika Masuk ke Merteka mengajar Itu otoritasnya Ada di admin Di kementerian Kita hanya Memanfaatkan Satu Yang kedua Pemanfaatannya Berbeda Kalau Google Classroom Untuk pembelajaran Termasuk untuk Assessment Pembelajaran Itu Bapak Ibu ya Sementara untuk Yang Merdeka mengajar Dibatasi Saya ulangi lagi Sejak awal Tadi saya buka Ini lebih kepada Bagaimana guru-guru Mendapatkan Pemahaman yang sama Dan mudah Tentang bagaimana Harus menerapkan Pembelajaran Paradigma Baru Itu sih Ada pun assessment Di sana Itu bagian dari Assessment diagnostik Dikaitkan dengan AKM juga Bapak dan Ibu Sebetulnya Jadi itu beda Itu barangkali Dua poin Yang coba Kita garis bawahi Bedanya Classroom Walaupun ada Detail-detail yang lain Seperti itu Intinya link Dari platform Merdeka mengajar Ini bisa Dimasukkan ke Classroom Jadi bisa Kolaborasi Lebih maksimal Jadinya Bisa Bisa Betul Ya Begitu ya Tadi Ibu Siapa Bu Desi ya Kemudian satu lagi Pak Asni Mau enggak Pak Silahkan Bukan Ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang Kebetulan saya Udah Putan Bu Asni Tutup lagi Speakernya Eh speaker Mikrofon Kebetulan saya Udah Mendownloadnya Di HP Android Saya Kimia Tapi Ternyata Kimia Masih kosong Lama sekali Kelas 11-12 Kemudian saya Coba Memasukkan Karya Anda Menggunakan Video Youtube Tapi ternyata Masih belum bisa Diakses juga Apakah memang Apa Aplikasinya Seperti itu Dan saya mencoba juga Membuat kelas Belum bisa juga Apakah Membuat kelas itu Bisa di laptop Atau memang Belum bisa dibuat Kelasnya Dan yang kedua Tentang guru Merdeka mengajar Ya Pak ya Apakah ini Ada salah persepsi Dari guru Mengatakan Merdeka mengajar Itu Tidak mempersiapkan Saat akan mengajar Kesalahan persepsi Dari guru-guru Seperti itu Padahal kan Sama saja Namanya Merdeka mengajar Artinya kita kan Diberi kesempatan Untuk menggunakan Media apa Yang akan kita gunakan Kemudian Metodenya Seperti apalah Yang kita gunakan Artinya kita Persiapan-persiapan Seperti itu ya Pak ya Seperti dengan Kurikulum yang Prototipe itu kan Berarti kan Disebut dengan Modul ajar Artinya Dan mereka Melihat hanya Kulitnya saja Bahwa dikatakan Guru itu Bebas dari RPP Padahal sekarang RPP nya adalah Modul ajar Yang di situ kan Memang di baliknya itu Banyak sekali Yang harus dipersiapkan Ada bahan ajar Ada LKS Yang memang Sudah seharusnya Seperti itu Tapi ada Kesalahan-kesalahan Persepsi Karena hanya Membaca kulitnya Saja Seperti itu Pak Mungkin Mungkin nanti Di Banten Diberikan Seperti apa sih Sebenarnya Guru yang Merdeka Mengajar Bukan guru Bebas Ada Alur-alurnya Karena kan guru tersebut Berarti kan Dia mempersiapkan Saya mau ngajar ini Berarti saya Jalannya kemana Supaya gak nyasar Tapi selama ini Yang mereka pegang Bahwa guru Bebas Mengajar Tanpa apa-apa Tanpa RPP Seperti itu Pak Dan Aplikasi yang tadi Kebetulan Saya baru di HP Belum di laptop Saya Downloadnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Asni Ada dua poin Yang pertama Bu Aris Saya jawab langsung ya Ya Menanggap Pak Ibu Mungkin nanti Terus ya Bu ya Terus coba ya Pertama Bahwa aplikasi ini Masih disclaimer Disclaimer itu Berarti memang belum sempurna Kita akui Bu Kita akui Tadi kan dari suratnya Juga baru akan dirilis besok ya Tanggal 4 Tanggal 4 Peluncurannya Jadi Bahwa aplikasi ini Masih dalam tahap pengembangan Ya kita Kita pastikan Aplikasi ini Masih dalam tahap pengembangan Ketika Ibu tadi komplain Wah kimia belum ada ya Memang belum ada mungkin Bu Tapi nanti Kita tunggu Bagaimana update-update Itu bisa mengakomodir ya Semua kepentingan Termasuk ketika Ibu tadi Bikin kelas belum bisa Kalau saya sudah bisa Ibu ya Baik di web Desktop Ataupun di smartphone Sudah bisa Jadi mungkin Lebih kepada Nanti Ibu Mengulang-ulang saja dulu Bu Mengulang-ulang ya Mungkin ya betul Saya ingin tegaskan lagi Bahwa aplikasi ini Disclaimer Di masa awal ini Ini pun sudah agak Mendingan lengkap Bu Dibanding dengan Ketika pertama kali dirilis ya Dan digunakan oleh teman-teman Sekolah penggerak Itu masih kosong-kosong Bu Yang sekarang sudah Lemauin banyak isinya nih Aplikasi ini Dan kita yakini Semakin ke depan Ketika nanti Antusiasme kita Sebagai user Guru itu besar Saya yakin Update-nya pun Akan semakin Apa ya Semakin cepat gitu Bapak Ibu ya Itu poin yang pertama Bu Tentang bagaimana Keterbatasan aplikasi Yang tadi Ibu bilang Masih belum ada Mata pelajaran saya Lalu bikin kelas Juga masih belum bisa Mungkin memang ada Hal-hal yang harus Terus-terus dicoba Yang kedua Makanya kan Ya mungkin diantara Yang menarik Dari diskusi kita Ya ini kan bahasa Ini harus tanya Ke guru bahasa Indonesia nih Bahasa iklan gitu kan Kita buat iklan Bu Biasanya kan Headline-headline Berita iklan Berita gitu kan Itu membuat headline-nya Dengan kosa kata-kosa kata Yang menarik Ketika Merdeka mengajar Nah itu kan sudah langsung Banyak diantara kita Yang tertarik Dan belum juga Membaca isinya Sudah berargumen sendiri Gitu kan Bapak Ibu ya Lebih kepada Sama ketika ada Headline berita Belum baca isinya Sudah beropini Dari headline-nya Saja gitu ya Ini juga sama Di satu sisi Dari strategi Pemasaran branding Ini bagus Jadi Merdeka mengajar Brandnya cepat menyebar Tapi masalahnya Ketika kontennya Tidak dibaca Menjadi salah Salah tafsir Betul Bapak Ibu Nah sekarang pun Saya kira Yang kita bahaskan Bukan secara Secara tekstual Merdeka mengajarnya Tapi ternyata Merdeka mengajar ini Lebih kepada Sebagai aplikasi Platform Yang di dalamnya Ada itu semua Saya sepakat Kalau secara tekstual Kita memahami Merdeka mengajar Mungkin akan dibatasi Guru Merdeka Semerdeka-merdekanya Tapi makna Merdeka itu Antara satu orang Dan orang lain Itu akan berbeda Sudut pandangnya Ada guru yang Mungkin berpikir Merdeka itu Bebas Sebebas-bebasnya Tanpa bikin RPP Ada juga yang berpikir Seperti saya Merdeka itu Ya gimana saya Saya mau bikin RPP 8 halaman kek Bikin RPP 13 komponen Kalau masih K13 itu ya Yang disebut Merdeka itu Tidak ada penguncian Kalau kemarin kan Ini kan persepsi Tentang memaknai Merdeka mengajar Ketika dulu Pertama kali Ramai itu Tentang RPP Satu lembar Itu siapa Coba yang meramaikan RPP Satu lembar Ada enggak Di surat edaran Mas Menterinya Disebutkan Satu lembar Enggak ada kan Yang ada itu adalah RPP sederhana kan RPP yang sederhanakan Tapi kita sudah Terlanjur menangkap Informasi Satu lembarnya Maka Bagi saya Tidak Merdeka Akhirnya Di satu sisi Digaungkan Merdeka Tapi di sisi lain RPPnya Satu lembar Nah bagi saya RPP Satu lembar Itu RPP yang tidak Merdeka Bagaimana saya bisa Ekspresif Menangkapkan pembelajaran saya Ketika dibatasi Satu lembar Bisa saya buat Satu lembar Satu halaman bahkan Tapi tulisannya saya buat Menjadi dua font Atau tiga font Dima font gitu ya Kecil semua Ya Tidak Merdeka lagi dong saya Gitu ya Jadi saya kira Memahami Merdeka Mengajar itu Itu sangat Perspektifnya Memang betul Harus diluruskan ya Merdeka di sini Bagaimana guru Bisa mengembangkan Dan akar dari semuanya Bapak Ibu Saya mungkin coba Sampaikan Apa yang saya Dapatkan dari program Guru Penggerak Dan dari Forum-forum yang saya ikuti Baik di Kemenikbud langsung Dan sebagainya Bapak Ibu Maka Akar dari Merdeka Belajar Dan Merdeka Mengajar Yang selama ini digaungkan Adalah Kita mengembalikan Bagaimana kita kembali Maksudnya begitu Bagaimana kita kembali Pada filosofi pendidikan Indonesia Bu Filosofi pendidikan Indonesia Sekarang sedang dikembalikan Kepada Indonesia Kalau selama ini Sebelum-sebelumnya Dari banyak perbandingan Teori pendidikan Banyak sekali Tapi kita cenderung Mengiblat pada teori barat Teori tabula rasa Itu yang kita dapatkan Ketika kita belajar Sekolah dulu Di sekolah guru Dan sebagainya Bagaimana kita memandang Anak-anak kita Sebagai kertas kosong Bagaimana itu Tergantung kita Ternyata sekarang Itu dikembalikan pada teori Yang Indonesia banget Kita menggunakan Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang mengatakan bahwa Beliau tidak sepakat Kalau mengatakan Anak kertas kosong Pemikiran Ki Hajar Dewantara Itu lebih mirip Dengan Maria Montessori Yang mengatakan bahwa Anak itu lahir Itu secara kodrati Beliau menyebut sebagai Kodrat alam Itu dengan segala potensinya Maka Konsep dasar dari Merdeka mengajar Dan merdeka belajar ini Bu Kita luruskan Itu lebih kepada Bagaimana kita menghamba Pada anak Bagaimana guru Menghamba pada Anak Memberikan layanan Pembelajaran itu Untuk sepenuh-penuhnya Keberhasilan Peserta Didik Sehingga Dari akar Menghamba pada Murid tersebut Muncullah Pembelajaran Berdiferensiasi Yang itu Sebetulnya Bukan barang baru Kita sudah Lebih mengenal Lebih dulu Ada yang disebut dengan Multiple Intelligence Betul ya Bapak Ibu ya Ya Betul Anak yang jago Main bola Pun itu Cerdas Gitu kan Kinestetiknya Bapak Ibu Jadi saya ingin luruskan Mungkin pemahaman yang saya dapatkan Dari forum-forum Dan pendidikan yang saya ikuti Di grup penggerak Di antaranya Bahwa kita kembalikan Merdeka di sini Bukan merdeka yang Seenaknya tadi Tapi merdeka yang Bagaimana guru Mengembalikan pemahamannya Untuk memberikan Pelayanan Sepenuhnya Untuk Keberhasilan Peserta didik Maka muncul ada Pembelajaran Berdiferensiasi Diawali dengan Assessment Diagnostik Nah itu Bu Nanti itu akan Jadi salah satu Karakteristik Pembelajaran Paraligma Baru adalah Pembelajaran Yang menghamba Pada murid Seperti itu Bapak Ibu Banyak nanti Konten topik Yang harus dikuasainya Sebagai prasaratnya Banyak Di guru penggerak Itu kami diberikan Termasuk di platform Merdeka Mengajar pun Itu ada Video-video Inspirasi Yang tadi saya kenalkan Itu mengandung Itu semua Barangkali itu Bu Mungkin yang bisa saya Sampaikan ya Terkait dengan bagaimana Kita meluruskan Merdeka Mengajar Itu memang Saya sepakat Bu Bukan begitu ya Bukan begitu Terima kasih Bu Ade Baik Karena waktunya Sudah 15.40 nih Gimana Pak Edy Mau lanjut Atau kita sudahi saja Atau bagaimana Ya Mangga Bagaimana Gimana Pak Jika dinyata cukup Mungkin cukup ya Silahkan Bu Ade Ini ada satu lagi Pak Pak Imam Pak Imam Masih ada Yang lain masih Sabar kan ya Kita ngedengerin dulu ya Satu lagi nih Terakhir aja kali ya Mungkin terakhir ini Pak Imam silahkan Dibuka mikrofonnya Mana Pak Imam Jadi Jadi bertanya tidak itu Pak Imam Ini sudah turun lagi kayaknya Sudah turun lagi Nggak jadi kali Pak Imam ya Karena waktu sudah sore Menyepegel kali tadi itu Karena waktu gimana nih Pak Kapten Apa kita sudah hit aja Wah keren banget hari ini Udah lihat muka peserta itu Udah terpuaskan oleh penjelasan Pak Edy Kalau masih pusing Putar kembali Ya Putar kembali ada rekamannya Ada rekamannya ya Baik Bapak Ibu mungkin Karena mengingat waktu juga Sudah sore ya Karena kita mungkin punya Kegiatan lain Di luar ini Mungkin nanti saya akan Tegaskan lagi Yang pertama Jadi untuk Kegiatan hari ini Alhamdulillah Sudah selesai Pak Edy Tolong tampilkan Untuk kegiatan yang Selama satu bulannya Boleh dimunculkan lagi Di sharenya Atau Bapak Ibu juga Bisa langsung berkunjung Ke website GCE Banten Nah disitu udah ada Tinggal klik-klik-klik Aja lah pokoknya Ya di website Pak Edy ada gak tadi Websitenya Ini Websitenya ada di GCE ya Iya ada di GCE Ini untuk materi besok Atau Bapak Ibu juga Bisa langsung aja Kunjungi website-nya Tadi sudah saya kirim Di chat ya Ininya Alamat website-nya Tinggal Bapak Ibu Pilih saja harinya Sudah tersedia Ya judul webinar Untuk besok itu apa Saya ingatkan Untuk besok hari Jumat Ada penilaian menarik Dengan kuisis ya Narasumbernya Bu Nelly Oke bisa Langsung dibintangi tuh Buat Bapak Ibu nih Jadi kita juga Tadi Pak Pak Dudi Nanti kalau selama 17 hari itu Atau misalkan ada yang ikut 80% sampai 7%nya Kita akan usahakan Untuk buatkan Sertifikat Sertifikat selama 32 jam ya Pak Dudi ya Iya Betul sekali Kita upayakan Dan kita pertimbangkan Oke Sip Selamat Mungkin dapat door price Nanti ya Jadi nanti Bapak Ibu Door price-nya nanti Kita umroh Ke sana Tapi ditunggu di sana Supaya Supaya sendiri-sendiri ya Pak Oke gitu ya Bapak Ibu Jadi untuk jadwal webinar berikutnya Bapak Ibu bisa langsung ke Website GCE Banten ya Dan untuk hari ini mungkin ada closing dulu Yang belum daftar hadir Tuh katanya Oh iya daftar hadir ya Sebentar Sebentar saya kirim lagi link daftar hadirnya Bentar Bentar Bapak Ibu Daftar hadirnya sudah saya kirim di chat ya Eh salah Nanti itu ke direct message Bentar Untuk daftar hadir Bapak Ibu silahkan Langsung lihat di chatnya Sudah saya kirim linknya Tinggal diisi Untuk sertifikat nanti Sertifikat di Pak sertifikat di Langsung dikirim di email Masing-masing yang terdapat Wah sertifikat ini Sudah Ke kita yang sudah Nganisit Terhadir luar biasa Pak Yadi Udah nyampe 300 Orang nih Wow Otomatis langsung dikirim Ke emailnya kan Pak Langsung otomatis Atau bisa dilihat Di download Di situs kita Ya semuanya disitu ada Oke Bapak Ibu Kita mungkin mau foto Bareng dulu sebelum nanti Ada closing dari saya Untuk Keperluan dokumentasi ya Tolong dibuka dulu Videonya Kamera ya Sudah Kameranya Kamera videonya Tolong dibuka dulu semuanya Biar ikut foto Bapak Ibu juga Masing-masing bisa foto Masing-masing ya Untuk dokumentasi Masing-masing Boleh di screenshot juga Masing-masing Khawatir ada yang kelewat Kan nanti Mana nih muka saya gitu Oke sudah siap Pak Mamad Belum kebuka Ada empat halaman ya Iya Di saya malah 15 Pak Ini Karena pakai kerombok kecil Jadi Oh iya Sudah Pak Edi aja kali yang Screenshot Bapak Ibu juga masih bisa Masih bisa Ayo Bapak Ibu Saya masuk halaman 2 Sekarang masuk halaman 3 Atau Pak Dudit juga bisa Pak Dudit Nanti biar langsung masuk Ke website GCE ya Fotonya Iya Kalau Kalau kita mau foto Itu chatnya dimatikan dulu Biar kadang ngeganggu Ya Suka ngalangin tuh Ya Bentar Ya chatnya dimatikan dulu Ya tertutup sama chat tadi ya Ya silahkan Bo Yuk 1, 2, 3 Mana mukanya nih Muka yang baru gajian Tau aja Serang udah ya Kabupaten Serang udah gajian Sudah Sudah ya Pak Empat halaman ya Kalau di Saya Saya 15 Pak Pak Cornel apa kabar Pak Cornel Sudah Kita akhiri dulu kali Pak Ada Dari Pak Dudit sama Pak Edi Ada mau closing dulu Pak Untuk hari ini Ya Dari saya Bapak Ibu Demikian yang dapat saya sampaikan Jadi betul Akhirnya saya mengambil yang terakhir Dari Ibu Dari Ibu Siapa Bu Lubis tadi ya Jadi memang ada yang diduruskan nih Merdeka mengajar Bukan tentang ngajar sebebas-bebasnya Tapi topik merdeka mengajar Yang kita bahas hari ini Tentang platform Sebuah aplikasi yang Disediakan oleh Kemenikbud Untuk bagaimana guru-guru itu siap ya Mengimplementasikan Pembelajaran paradigma baru Itu khususnya ya Di dalamnya ada beberapa fitur Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya Demikian ya Sehingga Atas apa yang sudah kita Diskusikan pada sesi ini Tentunya Barangkali ada hal-hal yang Kurang berkenan Saya mohon maaf Bu Ade dan teman-teman ya Insya Allah Mudah-mudahan apa yang kita Peroleh dari forum ini Berkah Terima kasih Mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tepuk tangan Keren Dari pakat Dari pakat Udah Kalau saya Masih penasaran Ikuti langkah Besok ya Langsung ikuti Jangan nonton doang Iya Iya Paham Merti Langsung ngulik-ngulik sendiri ya Pak ya Kulik-kulik-kulik Aplikasinya Sepertinya Tapi di iPhone Belum ada ya Belum bisa ya Di iPhone itu Belum bisa Sepertinya Baru di Playstore Baru di Playstore ya App Store belum ada ya Baru Playstore Berarti Alternatifnya gunakan di Apa namanya Di web ya Langsung di web saja Gunakan di situ Oke Thank you Jangan lupa besok Ada yang keren lagi Sekeren Pak Edi Yaitu Ibu Neli Hadir Jangan hitung-hitungan Kota Ini kan belajar Go Bu Neli Silahkan Mana Bu Neli ya Disini hadir juga Bu Neli gak Nah besok aja Tadi hadir Tadi hadir Tadi hadir Besok aja dilihatin Yang mana Bu Neli ya Biar penasaran Ada tuh Bu Neli Baik Bapak Ibu Untuk mengakhiri Kegiatan hari ini Tadi kita buka dengan Basmala Maka kegiatan hari ini Kita tutup dengan Alhamdulillah 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 Oke Saya sebagai moderator Alhamdulillah Yurubillah Amin Pamit undur diri Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bila itu Tepikul Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang nulis Bapak Semangat Bapak Ibu Semangat Semangat Oke Bapak Ibu Keren Pak Ibu Keren Bu Ade Patah hebat Alhamdulillah Pak Akhirnya hari pertama Ya Allah Berhenti Kecah tolong ya Oh betul Bu Resita keren ya Keren banget Makasih bantuannya Pak Dudi Bu Resita Ya Selamat 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 Bapak Ibu Oh iya Nanti Daftar hadir Kita buka Sampai pukul 16.30 ya Ya Siap 16.30 Stop Setelah itu Jangan nangis-nangis Minta dibuka lagi ya Sampai kita mau istirahat ini Tidak marah bagimu ya Masalahnya kalau buka tutup Buka tutup Caper Bahannya kapan ini Ya Oke Oke Pak Saya